Pergantian peristiwa yang dramatis mengejutkan semua orang. Segera setelah itu, banyak orang menyadari bahwa ini disebabkan oleh keterampilan susunan Muceng Hong yang kuat. Semua murid fraksi Arai bersorak antusias. Panutan di hati mereka telah menggunakan teknik formasi yang hebat untuk mempermainkan anggota Sekte Jimat, dan dia bahkan membantu Song King Yu melampiaskan kebenciannya. Dia telah mengembalikan semua serangan kejam yang dilakukan Sekte Jimat pada Song King Yu kepada Mo Ziming. Tidak diragukan lagi ini adalah acara yang menarik. Melihat tubuh Mo Ziming yang dimutilasi, semua murid fraksi Arai merasa seolah-olah mereka telah melampiaskan amarah mereka. Semangat mereka langsung melonjak saat mereka meraung, bunuh dia. Wajah para anggota fraksi Jimat sangat terdistorsi. Mereka tidak pernah menyangka Muceng Hong akan berpindah posisi di menit-menit terakhir dan mengalahkan Mo Ziming hingga mencapai kondisi seperti itu. Yang lebih menyebalkan lagi adalah susunan ilusi Muceng Hong yang telah benar-benar membodohi mereka. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan Mo Ziming. Jika Mo Ziming tidak menggunakan Jimat Darah yang dapat melukai diri sendiri untuk menghancurkan susunan ilusi Muceng Hong, mereka mungkin masih dengan bodohnya menunggu untuk melihat fraksi Arai mempermalukan diri mereka sendiri. Jimat Darah adalah teknik Jimat yang sangat aneh dari fraksi Jimat. Dengan mengorbankan kultivasi seseorang, itu bisa mematahkan semua mantra yang dipasang pada tubuh seseorang. Namun, sebagai gantinya, kultivasi seseorang akan turun beberapa tingkat dan tidak akan pernah bisa melangkah maju. Jimat Darah itu sangat kuat tetapi juga akan menghancurkan masa depan seseorang. Mo Ziming tidak ingin mati. Dia tidak hanya terpengaruh oleh susunan ilusi Muceng Hong, tetapi kemampuannya untuk berbicara juga dibatasi oleh keterampilan susunan Muceng Hong. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan Jimat Darah. Tatapan Muceng Hong menjadi dingin. Dia membentuk segel lain dengan tangannya dan sambaran petir ketujuh di langit mulai berkedip. Kekuatan Seven Star Sky Thunder di tangannya 10 kali lebih kuat dibandingkan saat Song King Yu menggunakannya. Terutama sambaran petir ketujuh. Jika itu menyerang, itu akan membuat Mo Ziming hancur berkeping-keping. Muceng Hong tidak menganggap dia kejam. Fraksi Talisman ingin membunuh semua orang di Fraksi Arai. Karena dia telah memilih untuk berdiri di sisi Fraksi Arai, tidak ada ruang untuk belas kasihan. Hari ini, Fraksi Talisman akan bergabung dengan Stargate untuk melakukan pembantaian di Fraksi Arai. Dia harus menyerang terlebih dahulu agar bisa unggul. Muceng Hong, jangan berani-berani membunuh Mo Ziming. Chang Tian Cheng dengan marah menegur dan hendak menyerang Muceng Hong. Namun, kali ini, Zuge Xiaosheng yang berhenti di depan Chang Tian Cheng. Dia mencibir dan berkata, Master Sekte Chang, hidup dan mati dalam kompetisi jimat ter serah takdir. Jika kamu tidak terampil seperti orang lain, kamu tidak bisa berkata apa-apa, kan? Ketika Zuge Xiaosheng mengatakan ini, suasana hatinya sedang sangat baik. Ketika semua orang mengira Muceng Hong lah yang jatuh ke tanah, Chang Tian Cheng ingin menyelamatkan Muceng Hong. Itulah yang dikatakan Chang Tian Cheng, tapi akhir ceritanya sangat dramatis. Siapa sangka Muceng Hong adalah pemimpin kompetisi ini? Zuge Xiaosheng senang melihat Muceng Hong ingin membunuh Mo Ziming. Jika Chang Tian Cheng ingin ikut campur, maka Zuge Xiaosheng tidak akan membiarkan Chang Tian Cheng berhasil dengan mudah. Omong kosong, teknik jimat Mo Ziming telah menghilang. Chang Tian Cheng melihat ke lapangan seni bela diri, tetapi dia tertegun lagi karena teknik jimat Mo Ziming, telapak roh ungu, telah melayang di tubuh Mo Ziming. Jika telapak roh ungu masih ada di sana, Mo Ziming tidak dapat dianggap telah menghilangkan teknik jimatnya, juga tidak dapat dianggap telah mengaku kalah. Mo Ziming melihat petir surgawi yang turun secara bertahap dengan wajah pucat. Palem roh ungu sama sekali tidak digunakan olehnya. Sebaliknya, itu dikendalikan oleh teknik susunan kuat Muceng Hong dan memaksanya untuk menggunakannya. Baru sekarang semua orang mengerti betapa kuatnya keterampilan susunan Muceng Hong. Bahkan banyak master arai bawaan dari fraksi arai mengakui bahwa mereka lebih rendah darinya dalam hal arai ilusi. Dia telah menyembunyikan kahliannya selama bertahun-tahun dan sekte jimat hanya tahu sedikit tentang dia. Namun, seringkali orang seperti ini, begitu dia memilih sisinya, pasti akan memberikan pukulan besar pada pihak lain. Hentikan dia! Chang Tian Cheng memalingkan wajahnya dan berteriak pada Zhou Jinglin. Zhou Jinglin berjanji dan kemudian mengaitkan jarinya. Bayangan jimat merah melintas di tangannya. Di saat yang sama, wajah Muceng Hong tiba-tiba memerah di udara. Seluruh tubuhnya terpelintir kesakitan dan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari langit. Puff! Muceng Hong memuntahkan seteguk darah. Garis-garis cahaya merah aneh muncul di kulitnya yang terbuka. Mereka sepertinya merayapi seluruh tubuhnya seperti cacing tanah, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Teknik jimat jahat dari sekte jimat, jimat penakluk dewa. Sama seperti bagaimana dia mengendalikan Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, tubuh Muceng Hong juga dipengaruhi oleh jimat penakluk dewa. Selama Zhou Jinglin menginginkannya, dia bisa membunuh Muceng Hong sepenuhnya dalam beberapa tarikan napas. Inilah metode yang digunakan Zhou Jinglin untuk mengendalikan mata-mata. Semua murid fraksi arai terkejut lagi. Mereka tidak mengerti kenapa Muceng Hong yang semula yakin akan kemenangan tiba-tiba menjadi seperti ini. Namun, Muceng Hong masih mempertahankan pandangan yang jelas meski kesakitan. Dia tidak menghentikan mantra di tangannya dan sambaran petir surgawi ketujuh yang cemerlang masih menyambar Mo Ziming. Ledakan. Mo Ziming terlempar menjadi tumpukan abu oleh bola petir yang kuat. Ada satu dewa abadi yang berkurang di dewan pemeringkatan abadi tertinggi. Fraksi arai menang. Muceng Hong mengucapkan kalimat ini dengan wajah pucat. Kemudian, dia tidak bisa lagi menahan kehancuran dari jimat penakluk dewa dan pingsan. Suge Xiao Sheng sudah bergegas menjemput Muceng Hong. Di saat yang sama, dia langsung bergerak. Pola susunan energi roh yang kuat mengalir dari ujung jarinya dan dengan cepat menyentuh tubuh Muceng Hong. Kemudian, lampu merah kacau di tubuh Muceng Hong berangsur-angsur menghilang. Pemimpin sekte, aku minta maaf. Saya tidak melakukan kesalahan apapun pada fraksi arai. Saya suka segala sesuatu tentang fraksi arai. Saya ingin menjadi murid fraksi arai. Muceng Hong membuka paksa matanya dan menatap Suge Xiao Sheng di depannya. Tatapannya masih begitu jernih, seperti mata air jernih tanpa kotoran. Sebagai mata-mata, dia hidup dalam rasa bersalah selama bertahun-tahun. Kekuatan jimat penakluk dewa membuatnya tidak berani melanggar perintah Zhou Jinglin. Dia selalu ingin menjadi dirinya sendiri dan menjadi murid yang baik dari fraksi arai. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hatinya dan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah menjadi orang yang keji. Dia memiliki hati nurani di dalam hatinya dan tidak ingin melihat fraksi arai dihina dan dirusak. Kamu selalu begitu. Kamu selalu menjadi murid dari fraksi arai. Suge Xiao Sheng memegang ratangan Muceng Hong. Hatinya dipenuhi perasaan kompleks terhadap Muceng Hong. Dia selalu menganggap tinggi Muceng Hong. Ketika dia mengetahui bahwa Muceng Hong adalah mata-mata dari Sekte Jimat, hatinya terasa seperti ditusuk dengan pisau. Dia ingin membunuh Muceng Hong dengan tangannya sendiri. Namun, dia tidak menyangka bahwa Muceng Hong tidak seperti yang mereka bayangkan. Muceng Hong tahu bahwa setelah dia membunuh Mo Ziming, Sekte Jimat akan membunuhnya juga. Dia siap untuk mati. Dia hanya berharap bahwa dia bisa melakukan bagiannya untuk mengambil salah satu orang dari Sekte Jimat dan memperjuangkan secerca harapan untuk fraksi arai. Muceng Hong memandang Muceng Hong. Pil ramuannya tidak mampu menyembuhkan luka yang disebabkan oleh Jimat Penakluk Dewa. Saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Adik laki-laki, apakah kamu pergi ke tablet susunan ketiga? Muceng Hong menoleh untuk melihat Muceng Hong. Muceng Hong ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Kamu seharusnya pergi karena, karena, karena yang sebenarnya, suara Muceng Hong melemah dan dia kehilangan kesadaran. Bisakah dia bertahan? Muceng Hong menghela nafas. Zuge Xiao Sheng menggelengkan kepalanya, Aku hanya bisa menekan sementara kekuatan Jimat Penakluk Dewa. Aku tidak bisa menekannya selamanya. Setelah susunan yang kutinggalkan di tubuhnya kehilangan efeknya, orang-orang dari Sekte Jimat akan memicu Jimat Penakluk Dewa untuk membunuhnya. Muceng Hong mengingat kata-kata yang pernah dikatakan Muceng Hong kepadanya, ada kalanya kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Namun, aku lebih suka meninggalkan sisi paling lengkap dari fraksi arai dalam ingatanku. Saat itu, Muceng Hong tahu bahwa Muceng Hong adalah mata-mata. Dia berpikir bahwa Muceng Hong mengucapkan kata-kata itu untuk mengungkapkan tekadnya untuk menghancurkan fraksi arai. Sekarang, dia menyadari bahwa dia telah salah memahami niat Muceng Hong. Meninggalkan sisi paling lengkap dari fraksi arai dalam ingatannya bukanlah untuk menghancurkan fraksi arai. Sebaliknya, itu adalah ucapan perpisahan Muceng Hong kepada fraksi arai. Karena Muceng Hong memilih fraksi arai, itu berarti orang-orang dari sekte jimat pasti akan membunuhnya. Pada saat kematiannya, sisi paling lengkap dari fraksi arai memang tertinggal dalam ingatannya. Kamu ingin meninggalkan sisi fraksi arai yang paling lengkap dalam ingatanmu. Namun, aku juga ingin meninggalkan fraksi arai di dunia nyata. Kamu harus membantuku. Matamu yu berkedip dengan jalinan cahaya hitam dan putih. Muceng Hong adalah orang yang saleh. Dia seharusnya tidak mati di tangan sekte jimat. Mengapa kamu tidak membunuh Muceng Hong? Chang Tian Cheng berteriak pada Zhou Jinglin. Zhou Jinglin sekali lagi memicu jimat penakluk dewa. Namun, dia merasakan perlawanan yang tidak terlihat. Dia tersenyum pahit, kepala sekte, kami telah meremehkan Muceng Hong. Dia sangat pintar. Dia tampaknya telah menemukan cara untuk menggunakan teknik susunan yang kuat untuk menekan jimat penakluk dewa di tubuhnya. Meskipun teknik susunan ini hanya dapat memblokirnya untuk sementara, itu cukup untuk mencegahku membunuhnya secara instan. Selain itu, Suge Xiaosheng membantu menekan jimat itu. Kami tidak akan bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Wajah Chang Tian Cheng pucat pasti. Dia sangat marah karena Mo Ziming mati di tangan Muceng Hong. Mo Ziming adalah salah satu dari tiga dewa ekstrim dari fraksi arai. Dia sebenarnya mati di tangan Muceng Hong. Ini merupakan pukulan besar bagi fraksi arai. Kepala Sekte, haruskah kita memerintahkan orang-orang di luar untuk masuk dan membalas dendam pada saudara mudamu? Jiang Siangdi bertanya dengan sedih. Mereka bertiga biasanya sedekat saudara. Hari ini, mereka datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi jimat untuk mempermalukan fraksi arai sebelum dihancurkan. Siapa sangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi? Chang Tian Cheng mengepalkan tangannya. Selama dia memberi perintah, orang-orang di luar akan datang sesuai rencana dan menghancurkan fraksi arai hingga rata dengan tanah. Namun, dia tetap tidak mau menyerah. Kompetisi jimat awalnya adalah permainannya. Namun, fraksi arai mengambil inisiatif. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Kini, dalam game ini, fraksi formasi arai telah memenangkan 4 ronde, sementara mereka hanya memenangkan 2 ronde. Ini merupakan penghinaan besar. Ayo mainkan permainan ini sampai akhir. Masih ada satu murid Siantian yang belum bergerak. Ling Zheng, apapun yang terjadi, kamu harus membunuh orang bernama Feng Mu itu. Saya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Feng Mu ini yang harus dipilih oleh arai Heavenly Dao untuk mengendalikan arai Hall. Aku ingin kamu mengujinya. Jika dia tidak berani menerima tantangannya, kami akan langsung menyerang fraksi arai. Chang Tian Cheng mendengus. Di 3 ronde tersisa, fraksi talismen pasti akan memenangkan 2 ronde. Babak terakhir adalah murid Siantian terkuat dari fraksi jimat, Ling Zheng. Dia tidak hanya ingin memenangkan kompetisi jimat tahun ini, dia juga ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki Feng Mu ini. 462 Ada apa dengan kakak seniormu? Apakah dia baik-baik saja? Entahlah, sepertinya dia terluka parah. Sekte jimat pasti menggunakan beberapa metode berbahaya. Sungguh tidak tahu malu. Tidak apa-apa, kita sudah memenangkan 4 putaran dalam kompetisi talismen tahun ini. Selama kita memenangkan 1 putaran lagi, fraksi arai akan memenangkan kompetisi talismen tahun ini. Semua murid fraksi arai merasa senang. Dulu, akan dianggap bagus jika fraksi arai bisa memenangkan 3 putaran di kompetisi talismen. Namun, fraksi arai telah memenangkan 4 putaran di kompetisi talismen tahun ini dan masih ada 3 putaran lagi. Kemenangan tampaknya menjadi isyarat bagi semua murid fraksi arai. Kemenangan Mu Cheng Hong atas Mao Ziming dari Sekte Jimat telah memberikan kepercayaan diri kepada semua murid fraksi arai. Jadi bagaimana jika Sekte Jimat itu kuat? Mereka masih diberi pelajaran oleh Mu Cheng Hong. Mereka menaruh harapan mereka pada murid Houtian Zhang Cheng dan murid puncak Ji Wenkai karena keduanya memiliki bakat yang sangat luar biasa. Selama mereka memenangkan 1 putaran, mereka akan memiliki peluang 90% untuk memenangkan kompetisi talismen tahun ini. Adapun murid Sian Tian periode Jindan, Feng Mu, semua orang mengira dia ada di sini hanya untuk mendapatkan pengalaman. Mereka tidak menyangka dia akan menang sama sekali. Wajah Chang Tian Cheng berubah muram ketika dia mendengar diskusi para murid fraksi arai. Dia mencibir dan berkata, kamu ingin menang. Dua putaran sisanya menjadi milik rakyatku. Hak apa yang Anda miliki untuk menang? Biarkan Hu Ji U dan Ma Cheng Ye membunuh Zhang Kai dan Ji Wenkai. Zhou Jinglin tetap diam. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh keputusan Chang Tian Cheng. Baginya, kematian dua orang tidak akan mempengaruhi rencananya untuk membatalkan fraksi arai. Faktanya, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Zhang Kai dan Ji Wenkai adalah anggota dari sekte jimat tetapi para murid dari fraksi arai tidak mengetahui hal itu. Para murid dari fraksi arai menaruh seluruh harapan mereka pada kedua orang ini. Jika mereka dibunuh di depan semua murid fraksi arai, murid fraksi arai akan putus asa sekali lagi. Selain itu, bagaimana sekte talismen bisa mengakui keberadaan mereka ketika mereka telah mempelajari teknik arai? Mata Chang Tian Cheng sangat dingin dan ganas seperti ular yang kesal. Bukan masalah besar untuk membunuh Zhang Cheng dan Ji Wenkai demi memukul kepercayaan para murid fraksi arai. Dia bisa memperlakukannya sebagai mereka mati demi sekte jimat. Kalau begitu kalian berdua bisa memberikan kontribusi terakhirmu pada talismen Grandmaster kami. Zhou Jinglin tidak merasa kasihan pada Ji Wenkai dan Zhang Kai. Ketika dia berada di arai mayat yin, dia bisa membuat magang penjaga arainya menghancurkan dirinya sendiri untuk mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Dia bahkan berani membunuh Mu Cheng Hong. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan? Murid-murid yang telah dikirim ke sekte arai sebagai mata-mata tidak akan pernah diterima oleh sekte jimat lagi. Bahkan jika sekte jimat menghancurkan sekte arai hari ini, nasib yang akan mereka hadapi tidak lebih baik dari kematian. Hu Jiwu adalah seorang murid di alam inti emas tahap ke-9. Dia mewakili para murid alam akuisisi. Dia melompat ke arai Marshall Field, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah menerima perintah dari pemimpin sekte untuk bersiap membunuh sesama anggota sekte sendiri. Anggota fraksi talismen selalu memiliki rasa superioritas yang tak terlukiskan dibandingkan fraksi arai. Mereka meremehkan arai dao dan tentu saja meremehkan rekan-rekan murid mereka yang telah mempelajari arai dao. Oleh karena itu, membunuh Zhang Kai adalah masalah sederhana. Zhang Kai juga berjalan. Ekspresinya sangat tenang, karena dia tahu bahwa dia harus kalah dalam kompetisi ini. Jadi dia bersikap sangat tenang, sama sekali tidak menyadari bahwa bencana fatal telah menimpanya. Kakak senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Saya akan tersingkir dari lapangan pada waktu yang tepat. Zhang Kai berkata dengan lembut. Hu Jiwu terkekeh. Adik laki-laki, aku tahu kamu akan melakukannya. Saat dia berbicara, Zhang Kai telah memanggil yayasan susunan pasca langit, menggunakan teknik susunan pasca langit yang paling kuat, dan menyerang ke arah Hu Jiwu. Teknik susunan pasca surgawinya nampaknya sangat kuat, namun hanya dia yang tahu bahwa itu hanyalah gertakan. Bagaimanapun, ini hanyalah pertunjukan baginya. Karena ini adalah sebuah pertunjukan, dia secara alami harus memiliki beberapa kemampuan akting. Hu Jiwu juga menyerang ke depan. Teknik arah pasca surgawi dan teknik jimat terjalin di udara, saling bertabrakan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Saat ini, Zhang Kai merasa penampilannya hampir selesai. Dia menunjukkan kekurangannya dan berkata, Kakak senior, sekaranglah waktunya. Baiklah, tatapan dingin Hu Jiwu menyapu wajah Zhang Kai. Zhang Kai sedikit terkejut. Dalam sekejap, dia sepertinya merasakan niat membunuh Hu Jiwu. Namun, dia ingat bahwa Hu Jiwu adalah salah satu dari mereka, jadi bagaimana dia bisa membunuhnya? Itu pasti hanya ilusi. Memotong. Teknik jimat Hu Jiwu ditambahkan ke tangannya. Telapak tangannya seperti pisau, dan dengan kejam menyayat tenggorokan Zhang Kai. Mata Zhang Kai membelalak. Dia ingin bertanya mengapa Kakak seniornya gagal. Namun, darah segar mengalir keluar dari mulutnya. Matanya yang ketakutan sepertinya mempertanyakan Hu Jiwu. Dia jelas setuju dengan Hu Jiwu untuk menunjukkan kelemahan dan mengakui kekalahan. Mengapa Hu Jiwu ingin membunuhnya? Dia tidak pernah bisa mengerti. Sebagai mata-mata dari talismen Grandmaster, mustahil bagi mereka untuk kembali sejak mereka memasuki sekte Arai untuk mempelajari Arai Dao. Kematian mereka tidak signifikan di mata orang-orang dari talismen Grandmaster. Bang! Mayat Zhang Kai jatuh ke tanah, mengejutkan semua orang. Betapa kejamnya, dia bahkan membunuh rakyatnya sendiri. Zuge Xiaosheng sudah mengetahui bahwa Zhang Kai adalah mata-mata dari talismen Grandmaster. Kematian Zhang Kai tidak berarti banyak baginya. Namun, meski begitu, dia tetap tidak tahan. Dia tidak menyangka orang-orang dari talismen Grandmaster begitu kejam dan tanpa ampun sampai pada tingkat yang begitu jahat. Semua murid sekte Arai menjadi gempar. Kompetisi Arai talismen tahun ini tidak lagi sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak Muceng Hong membunuh Mo Ziming, ini berubah menjadi kompetisi hidup dan mati. Semua murid Arai sekte tanpa sadar berbicara mewakili Zhang Kai. Ketika Muceng Hong membunuh Mo Ziming, mereka merasa lega karena Jiang Siangdi telah melukai Song King Yu dengan parah. Namun, ketika tiba giliran mereka untuk dibunuh, mereka tidak bisa duduk diam. Berengsek! Mereka membunuh salah satu orang kami. Bagaimana kita bisa menoleransi hal ini? Kami masih memiliki kakak senior Ji Wen Kai. Dengan kekuatan kakak senior Ji, dia pasti akan menang. Kami pasti akan memenangkan kompetisi Arai talismen tahun ini. Semua murid Arai sekte meraum marah. Kemudian, mereka sekali lagi menaruh harapan pada Ji Wen Kai. Ji Wen Kai adalah sosok yang luar biasa di antara para murid Chulmination. Bagi para murid sekte Arai, dia adalah orang yang memiliki peluang tertinggi untuk mengalahkan Grandmaster Talismen. Semua murid sekte Arai ini mengira Zhang Kai adalah salah satu dari mereka. Namun, hanya Ji Wen Kai, Luo Fei Long dan beberapa orang lainnya yang mengetahui kebenarannya. Ji Wen Kai menatap ngeri pada Zhang Kai yang tewas di tangan Hu Jiu. Awalnya, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, ketika tatapan bertanya-tanya tertuju pada Zhou Jinglin, tatapan dingin Zhou Jinglin membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Talismen Grandmaster berencana menggunakan kematian mereka untuk menyerang kepercayaan para murid sekte Arai. Jika tebakannya benar, orang berikutnya yang mati adalah dia. Saudara muda Cheng Zuo, kamu harus ikut kompetisi ini. Kakak senior merasa sedikit tidak enak badan. Ji Wen Kai sudah memutuskan untuk mundur. Dia tidak ingin mati. Cheng Zuo telah memenangkan ronde sebelumnya tanpa perlawanan. Untuk mengejek sekte Arai, Grandmaster Talismen sengaja membiarkan sekte Arai menang. Oleh karena itu, Cheng Zuo tidak ikut serta dalam kompetisi tersebut. Cheng Zuo juga sangat marah atas kematian Zhang Kai. Ketika dia mendengar bahwa Ji Wen Kai ingin dia ikut kompetisi, dia tidak ragu untuk maju dan bertarung sampai mati dengan Talismen Grandmaster. Namun, Mu Yu menghentikannya tepat waktu. Kakak senior Ji, kultifasi Cheng Zuo tidak bisa dibandingkan dengan milikmu. Kompetisi ini tidak lain adalah milikmu. Mu Yu berkata dengan dingin. Dia tidak bisa membiarkan Cheng Zuo membuang nyawanya. Ji Wen Kai telah memberitahu Talismen Grandmaster tentang keterampilan formasi Cheng Zuo. Dia akan terbunuh dalam waktu kurang dari 15 menit jika dia ikut kompetisi. Keringat dingin mengucur di dahi Ji Wen Kai. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, Saudara muda Feng Mu, bukannya aku tidak ingin naik tapi aku benar-benar tidak bisa. Mengapa saya tidak melewatkan babak ini? Apa? Sekte Arai telah mengasuh Anda selama bertahun-tahun. Sekarang giliran Anda untuk mengabdi pada Sekte Arai, Anda melarikan diri. Suge Xiao Sheng mendengus. Dia tahu bahwa Ji Wen Kai pasti akan mati jika dia ikut kompetisi. Namun, dia lebih suka membiarkan Jimat Grandmaster membunuh satu sama lain daripada mengirim Cheng Zuo ke kematiannya. Sejak Suge Xiao Sheng berbicara, bagaimana mungkin Ji Wen Kai berani menolak? Dia sekarang berada dalam situasi sulit dan tidak punya jalan keluar. Wajah Ji Wen Kai seputih selembar kertas. Dia tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan berjalan ke arena. Ma Cheng Ye juga menatapnya dengan dingin. Tenggorokan Ji Wen Kai terasa kering. Kematian Zhang Kai menyebabkan dia merasa sangat putus asa. Dia masih tidak mengerti mengapa talismen Grandmaster masih ingin membunuhnya setelah dia bekerja keras sebagai mata-mata bagi mereka selama bertahun-tahun. Kakak senior, aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Senyuman Ma Cheng Ye dipenuhi dengan ejekan yang tak ada habisnya. Ji Wen Kai mengepalkan tangannya. Zuo Jing Lin mengirimmu untuk membunuhku, kan? Ma Cheng Ye mengangkat alisnya. Dia lalu tersenyum dan berkata, Kakak senior, kamu pasti bercanda. Kita semua berada di pihak yang sama. Hu Ji U telah membunuh Zhang Kai karena Zhang Kai ingin mengkhianati Jimat Grandmaster seperti Mu Cheng Hong. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain bertindak. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin Zhang Kai mengkhianati Jimat Grandmaster? Seluruh tubuh Ji Wen Kai gemetar. Sebagai mata-mata selama bertahun-tahun, dia harus hidup dalam ketakutan setiap hari. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat secara terbuka mendapatkan kembali statusnya sebagai murid dari talismen Grandmaster setelah hari ini. Siapa sangka dia akan berakhir dalam keadaan seperti itu? Zhang Kai memang telah mengkhianati Jimat Grandmaster. Oleh karena itu, kita harus segera mengeksekusinya. Selama kakak senior dengan sepenuh hati mengikuti rencana awal, aku tidak akan tega membunuhmu. Ma Cheng Ye tersenyum. Namun, niat membunuh di matanya benar-benar terungkap. Bagaimana jika aku tidak ingin kalah darimu? Ji Wen Kai mengumpulkan keberaniannya. Dia ingin memberontak melawan Jimat Grandmaster seperti Mu Cheng Hong dan melihat apakah dia bisa mendapatkan pujian Su Ge Xiaosheng. Mungkin, dia bahkan bisa kembali ke Sekte Arai. Namun, dia melupakan satu hal. Dia tidak memiliki kemampuan Mu Cheng Hong dan dia juga tidak memiliki keberanian Mu Cheng Hong. Kakak senior, kamu seharusnya melihat nasib Mu Cheng Hong setelah dihukum oleh Jimat Pemusnahan Dewa, kan? Meskipun Mu Cheng Hong tergantung pada seutas benang, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Apakah menurut Anda Su Ge Xiaosheng akan membantu Anda menekan kekuatan Jimat Pemusnahan Dewa? Ma Cheng Ye bertanya perlahan. Ji Wen Kai benar-benar pingsan. Dia berbeda dari Mu Cheng Hong. Mereka berdua adalah mata-mata. Mu Cheng Hong telah memilih untuk mengabaikan hidupnya sendiri demi Arai Sek. Dia telah membunuh Mo Ziming dari talismen Grandmaster dengan tujuan untuk binasa bersama. Di sisi lain, dia memilih untuk melawan Ma Cheng Ye demi menyaret keluar keberadaan yang tercelah. Begitu Jimat Pemusnahan Dewa muncul di tubuhnya, itu berarti identitasnya sebagai mata-mata telah terungkap. Dia tidak pernah berkontribusi pada Sek.T.A.Rai jadi mengapa Su Ge Xiaosheng menyelamatkannya? Lalu apa yang perlu kamu lakukan untuk melepaskan aku? Seluruh tubuh Ji Wen Kai bergetar tak terkendali. Kebencian yang tak ada habisnya muncul dari lubuk hatinya. Namun, dia begitu takut mati sehingga dia tidak berani mengungkapkan kekesalannya. Ma Cheng Ye terkekeh dan berkata, Kakak senior, memintamu untuk mengakui kekalahan tidak lebih dari sebuah pukulan terhadap kepercayaan diri para murid Sek.T.A.Rai. Kamu biasanya memiliki prestise yang tinggi di antara murid-murid Sek.T.A.Rai dan merupakan pilar spiritual dalam hati banyak murid Sek.T.A.Rai. Jika Anda bisa mengabaikan citra Anda dan berlutut memohon belas kasihan, saya yakin banyak murid Sek.T.A.Rai akan sangat kecewa. Bahkan jika pilar spiritual mereka berlutut untuk memohon belas kasihan, apakah murid-murid Sek.T.A.Rai masih memiliki tekad untuk melawan. Dengan cara ini, tujuan kita akan tercapai. Apa yang kamu katakan? Ji Wenkai tercengang. Celepuk. Ji Wenkai sepertinya telah mengambil sedotan penyelamat dan benar-benar berlutut di depan Ma Cheng Ye. Jangan bunuh aku. Saya akui kekalahan. Saya akui kekalahan. Sek.T.A.Rai mengaku kalah. Jangan bunuh aku. Ji Wenkai dengan panik bersujud dan tubuhnya gemetar seperti saringan. Melihat penampilannya yang menyedihkan dan kotor, bahkan Ma Cheng Ye pun tercengang. Dia mengira Ji Wenkai setidaknya akan bertarung beberapa ronde dengannya seperti laki-laki. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kata-katanya yang biasa-biasa saja akan menyebabkan Ji Wenkai berlutut dan memohon belas kasihan tanpa mempedulikan citranya. Wow. Semua murid Sek.T.A.Rai terkejut dengan tindakan Ji Wenkai. Ji Wenkai biasanya adalah ular kepala naga di antara murid Sek.T.A.Rai puncak. Dia sangat berbakat dan memiliki keterampilan susunan yang luar biasa. Namun, pada saat ini, dia begitu ketakutan oleh murid-murid Sek.T.A.Rai simbol sehingga dia berlutut dan memohon belas kasihan seperti Siput. 463. Namun, keputusasaan yang mereka bayangkan tidak muncul di wajah para murid Fra.T.A.Rai. Sebaliknya, semua orang mulai mengaum dengan marah dan memarahi Ji Wenkai karena tidak tahu malu dan tidak layak menjadi murid Fra.T.A.Rai. Ji Wenkai telah mengabaikan satu hal. Dia dan Luo Fei Long selalu menggunakan berbagai metode tak tahu malu untuk menindas murid Sek.T.A.Rai. Mereka telah menimbulkan murka dari surga dan semua orang sangat membenci mereka. Setidaknya, Luo Fei Long telah memenangkan putaran pertama kompetisi. Namun, Ji Wenkai tanpa malu-malu berlutut di depannya. Ini telah membuat marah semua murid Fra.T.A.Rai. Semua murid Fra.T.A.Rai telah diajarkan untuk membenci anggota Fra.T.A.Rai. Sejak mereka bergabung dengan Fra.T.A.Rai. Dalam hati mereka, anggota Fra.T.A.Rai adalah musuh mereka. Mereka bisa memilih untuk kalah atau kalah, tetapi mereka tidak akan pernah mau berlutut di tanah dan memohon belas kasihan seperti anjing. Pengecut, Fra.T.A.Rai kami tidak memiliki anjing sepertimu. Betapa tak tahu malunya, anggota Fra.T.A.Rai simbol, bunuh dia demi kita. Kami lebih baik mati dalam pertempuran daripada berlutut dan memohon belas kasihan sepertimu. Dalam sekejap, tindakan menyedihkan Ji Wenkai telah menjadi bumerang dan mengobarkan darah di hati para murid Fra.T.A.Rai. Mereka meraung keras dan memperlakukan Ji Wenkai sebagai aib bagi Fra.T.A.Rai. Mereka berharap bisa maju dan membunuh Ji Wenkai dengan tangan mereka sendiri. Mereka ingin membunuh Ji Wenkai untuk membuat murid-murid Fra.T.A.Rai merasa putus asa. Namun, mengapa semua murid begitu gelisah sekarang dan seolah-olah mereka lebih mengharapkan kematian Ji Wenkai daripada mereka. Sebenarnya Maceng Ye yang salah. Jika dia membunuh Ji Wenkai, para murid dari Fra.T.A.Rai pasti akan merasakan kekuatan dari Fra.T.A.Rai simbol dan merasa tidak berdaya untuk melawan. Namun, Maceng Ye tidak mengerti bahwa martabat itu ada. Fra.T.A.Rai bisa kalah dari Fra.T.A.Rai simbol dan kepercayaan diri mereka bisa hancur. Namun, tidak ada seorang pun yang diizinkan menjadi tidak berdaya seperti Ji Wenkai yang telah berlutut di tanah dan memohon belas kasihan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ye Hong sendiri sudah dipandang rendah. Tindakan Ji Wenkai bahkan lebih menjijikkan lagi. Ji Wenkai sekarang seperti tikus yang menyeberang jalan dan semua orang ingin menghajarnya. Dia mendengarkan hinaan dari para murid Fra.T.A.Rai dengan ngeri. Kemudian, dia melihat wajah muram orang-orang dari Fra.T.A.Rai. Dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang canggung. Dia terbiasa bertindak seperti tiran di Sekte A.Rai dan telah membocorkan banyak informasi tentang Sekte A.Rai ke Sekte Jimat. Namun, Sekte Jimat bermaksud membunuhnya untuk mempengaruhi moral Sekte A.Rai. Untuk bertahan hidup, dia memilih untuk memohon belas kasihan tanpa martabat. Namun, dia secara tidak sengaja telah membuat marah semua murid dari Sekte A.Rai. Ekspresi Ji Wenkai sudah menjadi gila. Dia akhirnya mengerti betapa bodohnya dia memilih menjadi mata-mata di Fra.T.A.Rai. Anggota Fra.T.A.Rai. Bukanlah orang baik. Semuanya adalah pion-pion terbengkalai yang dibuang setelah selesai digunakan. Mereka tidak menghargainya sama sekali. Dia menjadi sangat gila. Kutukan di sekitar, niat membunuh Ma Cheng Ye yang mengerikan, pengabayan talismen Grandmaster. Semuanya menyiksanya, menyebabkan matanya menjadi merah sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia dengan jelas menyadari bahwa mustahil baginya untuk mendapatkan akhir yang baik hari ini. Jadi dia tiba-tiba melompat dan menerkam ke arah Ma Cheng Ye. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret seseorang ke bawah bersamaku. Namun, Zhou Jinglin memperhatikan gerakan Ji Wenkai. Ketika Ji Wenkai berdiri, Zhou Jinglin telah mengaktifkan jimat pemusnahan dewa. Ji Wenkai bukanlah seorang jenius seperti Mu Cheng Hong. Mu Cheng Hong telah menemukan cara untuk sementara waktu menekan jimat pemusnahan dewa, tetapi Ji Wenkai tidak melakukannya. Dia benar-benar tidak mampu menahan kekuatan jimat pemusnahan dewa. Dalam sekejap mata, lampu merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan langsung menghapus kesadaran Ji Wenkai. Ji Wenkai telah pingsan bahkan sebelum dia sempat menerkam Ma Cheng Ye. Ma Cheng Ye juga bukan orang bodoh. Dia sudah mengantisipasi bahwa Ji Wenkai akan melakukan serangan balik sebelum dia meninggal sehingga dia segera mengambil kesempatan itu dan mengirim Ji Wenkai terbang dengan telapak tangannya. Tubuh Ji Wenkai seperti karung pasir pecah saat dia terjatuh dari arai Marsial Arena. Berdebar. Tubuh Ji Wenkai terbanting keras ke tanah dan dia mati. Itu kematian yang bagus. Kita tidak membutuhkan orang yang tidak berdaya. Itu benar. Kita harus mengalahkan talismen Grandmaster secara adil. Kematian Ji Wenkai justru sempat menimbulkan keributan besar. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh anggota fraksi jimat. Sorak sore ceria dari penonton nampaknya lebih seru daripada memenangkan kompetisi. Setelah talismen Grandmaster membunuh Ji Wenkai, mereka tidak mencapai efek yang diinginkan. Ini membuat ekspresi Chang Tian Cheng menjadi jelek. Dia awalnya ingin memperlakukan kompetisi arai talismen sebagai permainan dan mainan sembrono dengan semua orang dari arai sek. Dia ingin membiarkan mereka melihat harapan dan kemudian jatuh ke dasar sebelum memusnahkan sekte arai. Namun, arah permainan ini sudah melenceng dari kendali mereka. Di antara murid-murid yang hadir, Luo Fei Long dan beberapa mata-mata tercengang saat melihat kematian Ji Wenkai dan Zhang Kai. Keduanya jelas-jelas berasal dari fraksi jimat tetapi fraksi jimat sebenarnya telah membunuh Zhang Kai dan Ji Wenkai di depan mereka. Tindakan fraksi jimat tidak mengecewakan para murid sekte arai. Sebaliknya, hal itu membuat mata-mata itu merasa sangat kecewa. Mereka telah mengabdi pada fraksi jimat dengan setia selama bertahun-tahun tetapi mereka sebenarnya membunuh mereka tanpa mempedulikan perasaan mata-mata lainnya. Mereka benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Luo Fei Long ingin melawan. Dia ingin memimpin semua mata-mata untuk melawan tetapi ketika dia memikirkan jimat penghancuran dewa pada dirinya, dia langsung menjadi sedih. Jika dia ingin melawan, Zhou Jinglin hanya perlu memikirkannya dan dia akan mati secara tidak wajar dalam sekejap. Hati Luo Fei Long seperti abu mati. Dia tahu bahwa dia sudah tamat. Dia telah menjadi mata-mata selama bertahun-tahun dan belum mati di tangan Sekte Arai. Pada akhirnya, dia akan mati di tangan bosnya sendiri. Sungguh tragis. Dia bingung karena meskipun dia melarikan diri sekarang, hanya kematian yang akan menunggunya begitu Zhou Jinglin menemukannya. Kemanapun dia melarikan diri, jimat pemusnahan dewa akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Jimat pemusnahan dewa adalah teknik jimat yang hanya bisa dibuat dengan upaya gabungan lebih dari 10 master jimat terhubung. Itu sangat kejam dan rumit. Bahkan Zuge Xiaosheng tidak dapat memecahkannya, apalagi dia. Namun, tidak ada seorang pun di barisan yang punya waktu untuk memperhatikan situasi Luo Fei Long. Mereka mulai memperhatikan para pemenang kompetisi Arai Talismen tahun ini. Pada saat ini, fraksi jimat dan Sekte Arai masing-masing memenangkan empat putaran. Babak final kompetisi akan menentukan pemenang akhir. Ma Cheng Ye baru saja turun ketika Ling Zheng melayang ke arena seperti hantu. Kemudian, aura mendominasi langsung dilepaskan, tidak menyembunyikan niat membunuh sedikitpun. Kemunculannya menyebabkan semua murid dari Sekte Arai menahan napas. Aura orang ini sangat menakutkan. Ling Zheng, Dewa ekstrim ke-67. Dalam kompetisi Arai Talismen, fraksi Talismen dan Sekte Arai masing-masing memenangkan empat putaran. Kalau begitu, mari kita lakukan pertarungan terakhir. Ling Zheng dengan dingin mengamati sekeliling. Kemudian, tatapan provokatifnya tertuju pada Muyu. Tujuannya adalah untuk membunuh bintang baru dari Sekte Arai ini dan membuat Sekte Arai jatuh ke dalam keputus asaan. Para murid dari Sekte Arai terdiam sekali lagi. Ini karena aura Ling Zheng tidak lebih lemah sedikitpun dari aura Mu Cheng Hong. Namun, pada saat ini, Sekte Arai tidak dapat lagi menemukan murid Conate yang dapat menandingi Mu Cheng Hong. Tatapan semua orang tertuju pada Muyu. Lalu, mereka menghela nafas tanpa daya. Memang ada murid Conate yang sangat kuat di Sekte Arai baru-baru ini. Semua orang tahu bahwa dia adalah Feng Mu. Namun, budidaya Feng Mu hanya pada periode jindan. Ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Meskipun bakat Feng Mu tinggi, karena dia mulai berkultifasi kemudian, wajar jika kultifasinya tidak mengejar ketinggalan. Jika Arai Sek ingin memenangkan kompetisi Arai Talismen tahun ini, mereka harus memenangkan babak terakhir ini. Namun, tidak ada yang percaya bahwa Feng Mu akan mampu melawan Ling Zheng yang berada di alam keluar tubuh tingkat ke-9. Brengsek, kami hanya perlu memenangkan satu putaran lagi. Itu benar, tinggal satu putaran lagi. Andai saja kita punya waktu beberapa tahun lagi. Pada saat itu, Feng Mu pasti mampu mengalahkan fraksi jimat. Tetapi kecil kemungkinannya kita akan memiliki peluang memenangkan empat putaran dalam beberapa tahun lagi. Para murid dari Sekte Arai menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka menyesalkan keberuntungan mereka tidak berpihak pada mereka. Mereka juga menyayangkan Feng Mu lahir di waktu yang salah. Jika dia lahir beberapa tahun sebelumnya dan bergabung dengan Sekte Arai lebih awal, dia pasti bisa memimpin Sekte Arai menuju kemenangan tahun ini. Sayangnya, Feng Mu hanyalah seorang murid yang baru bergabung dengan Sekte Arai selama setengah tahun. Betapapun tinggi bakatnya, pengalamannya tidak bisa dibandingkan dengan Ling Zheng yang sudah terkenal sejak lama. Yang terpenting, Ling Zheng adalah dewa tertinggi ke-67 dalam daftar dewa tertinggi. Peringkatnya bahkan lebih tinggi dari peringkat Mu Cheng Hong. Tatapan Mu Yu tenang. Dia berada di peringkat ke-67. Feng Mu, kalah. Tuan Lu tiba-tiba menghentikan Mu Yu. Dia merasa tidak nyaman hari ini, tapi dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Mu Yu memandang Tuan Lu dan tersenyum. Tuan Lu menggelengkan kepalanya. Entah kenapa, tapi aku terus merasa ada yang tidak beres. Aku bahkan punya firasat buruk. Seperti yang Anda lihat, kompetisi arai talismen tahun ini adalah kompetisi hidup dan mati. Bakatmu terlalu tinggi. Ling Zheng pasti akan membunuhmu. Kami bisa kalah dalam kompetisi arai talismen tahun ini, tapi kami tidak bisa kehilangan Anda. Kata-kata ini berasal dari lubuk hati Guru Lu. Sebelum dia dikendalikan oleh Zhou Jinglin, dia masih menjadi tetua yang peduli pada Mu Yu. Sayangnya, bahkan dia sendiri tidak mengetahui situasinya sendiri. Dia sekarang mengkhawatirkan keselamatan Mu Yu, tetapi keberadaannya sangat mempengaruhi keselamatan Mu Yu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Mu Yu sangat berterima kasih atas perhatian Guru Lu. Dia menganggup dengan nyaman pada Tuan Lu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, hapus formasinya. Ingat, kami akan menyelamatkanmu sesegera mungkin, kata Zuge Xiaosheng. Jika Mu Yu bersikeras untuk pergi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatan Mu Yu. Menghapus formasi berarti mengakui kekalahan, dan dia punya alasan untuk campur tangan. Pada saat itu, bahkan jika Chang Tian Cheng mencoba menghentikannya, ada 19 Master Arai Sian Tian di Sekte Arai. Akan selalu ada orang yang bisa menyelamatkan Mu Yu dari Ling Zheng. Oke, aku tahu. Mu Yu perlahan berjalan ke Arai Martial Field di bawah tatapan khawatir semua orang dan menatap Ling Zheng dengan tenang. Kamu adalah Feng Mu, seorang kultifator dari zaman Jindan. Mengapa tidak ada seorang pun dari Sekte Arai Anda yang bisa naik ke lapangan? Ling Zheng mencibir. Mu Yu merasa sedikit aneh. Ketika dia berada di Kuil Tau Bintang Selatan, dia jelas telah mengalahkan Mo Ziming. Apakah orang-orang dari Sekte Arai tidak mengetahui hal ini? Bagaimana mereka bisa begitu naif berpikir bahwa budidayanya berasal dari zaman Jindan? Faktanya, masalah ini sengaja disembunyikan oleh Mo Ziming. Mo Ziming adalah orang yang angkuh dan sombong serta merupakan dewa ekstrim ke-71. Ketika dia diperintahkan untuk membunuh Mu Yu, dia selalu berpikir itu masalah sederhana. Dia tidak menyangka bahwa dia hampir mati di tangan Mu Yu yang tidak dikenal. Setelah kembali, Mo Ziming tidak memberitahu semua orang apa yang terjadi karena dia tidak ingin orang-orang dari Sekte Arai lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dia menyembunyikan fakta bahwa budidaya Feng Mu berada pada tahap pemutusan roh dan memberitahu orang lain bahwa Feng Mu diselamatkan oleh Master Arai tahap pemutusan roh. Karena Mo Ziming tidak mengetahui kultifasi Mu Yu yang sebenarnya, Mu Yu terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepadanya. Dia hanya berkata dengan acu-ta'acu, untuk berurusan denganmu, aku berasal dari zaman Jindan. Sombong dan sombong, izinkan saya mengajari Anda cara menulis kata, kematian. Ling Zheng berkata dengan dingin. Ini bukan arogansi, tapi integritas. Sekte Arai kami tidak pernah memainkan trik jahat apapun. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak tahu bahwa Ji Wen Kai dan yang lainnya berasal dari Sekte Jimat Anda? Di mata saya, semua orang di Sekte Jimat Anda sama dengan Ji Wen Kai. Mata Mu Yu dipenuhi dengan niat membunuh. Gelombang niat bertarung juga menyebar dari lubuk hatinya. Ini bukan hanya kompetisi yang menyangkut martabat fraksi Arai, ini juga merupakan kompetisi yang akan membangkitkan semangat juang para murid fraksi Arai. Jika Mu Yu menang, para murid dari fraksi Arai akan lebih percaya diri ketika mereka menghadapi serangan dari Sekte Jimat. 464. Apakah menurutmu Ji Wen Kai adalah salah satu dari kita hanya karena kamu berkata begitu? Ling Zheng mendengus dingin. Meskipun Ji Wen Kai, Luo Fei Long, dan yang lainnya adalah mata-mata dari Sekte Jimat, mereka telah mempelajari teknik susunan yang otentik. Sekte Jimat tidak pernah mengakui keberadaan mereka. Tidak masalah dari mana mereka berasal. Aku tidak peduli meskipun orang-orang di belakang mereka adalah sekelompok binatang buas. Kita tidak bertarung demi binatang buas atau jenis mereka sendiri. Apakah kamu setuju? Bibir Mu Yu membentuk senyuman mengejek. Ekspresi wajah Ling Zheng jelek. Penghinaan tidak langsung dari Mu Yu telah membuatnya sangat marah. Dengan sedikit gerakan jarinya, delapan kertas Jimat ungu melayang keluar dan melayang di lapangan seni bela diri. Pola Jimat yang aneh dan luas terjalin pada delapan kertas Jimat, dan energi spiritual yang kuat mengalir dari kertas Jimat tersebut. Kamu hanya akan mati lebih cepat jika kamu mencoba membalas. Ling Zheng melambaikan jarinya, dan energi spiritual yang agung langsung berubah menjadi pedang tajam, yang menusuk dengan cepat ke arah Mu Yu. Mu Yu melihat pedang tajam yang melaju ke arahnya, tapi dia tidak buru-buru menghindar. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saya mendengar bahwa Anda adalah dewa ekstrim ke-67. Raja neraka akan memberitahumu apakah aku ini atau tidak. Ling Zheng menunjukkan senyuman kejam. Pedang tajamnya telah mengunci aura Mu Yu. Menurutnya, Mu Yu di periode jindan tidak mungkin bisa menghindari pedang tajam ini. Namun, Feng Mu tetap tidak mengelak, meski pedangnya semakin dekat. Ada apa dengan Feng Mu? Kenapa dia tidak menghindar? Dia akan mendapat masalah jika dia tidak menghindar. Dia berada di periode jindan. Tidak mungkin dia bisa mengelak. Semua murid fraksi arah berkeringat dingin untuk Mu Yu. Menurut pendapat mereka, pedang tajam Ling Zheng memiliki kekuatan yang sangat besar dan niat membunuh yang tiada habisnya. Jelas sekali dia siap membunuh Mu Yu dalam satu pukulan. Namun, Feng Mu masih tidak bereaksi. Dia berdiri di sana seperti balok kayu, dan dia bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya. Apakah dia hanya akan duduk dan menunggu kematian? Pikiran ini muncul di benak semua orang, dan ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Apakah Feng Mu benar-benar murid jenius seperti rumor yang beredar? Kenapa dia begitu acuh terhadap pedang tajam ini? Sejauh yang aku ketahui, dewa ekstrim dari sekte jimatmu tidak seberapa. Mu Yu masih memandang Ling Zheng dengan acuh tak acuh, dan dia tidak bingung sama sekali. Pedang tajam itu masih jatuh ke arahnya. Hati semua orang sudah berdebar-debar. Ling Zheng marah pada Mu Yu. Dia sangat marah dan tidak sabar untuk melihat Mu Yu tertusuk pedangnya. Tunggu sampai pedang terbangku membuat lubang berdarah di tubuhmu. Mari kita lihat apakah kamu masih dapat berbicara saat itu. Semua orang menatap pedang terbang itu, menunggu Mu Yu ditusuk oleh pedang itu. Beberapa orang bahkan tidak tahan untuk menontonnya. Pedang itu semakin dekat dan dekat. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Pedang tajam Ling Zheng semakin mendekati Mu Yu. Semua orang juga menunggu Mu Yu tertusuk pedang ini. Ini adalah fenomena yang aneh. Pedang terbang itu jelas semakin dekat dengan Mu Yu. Banyak orang bahkan bersiap melihat darah Mu Yu berceceran di tempat. Beberapa orang bahkan bersiap berteriak. Hati semua orang berdebar-debar saat melihat pedang Ling Zheng. Kecepatan pedangnya sangat cepat, dan jarak antara keduanya sangat pendek. Bahkan jika itu adalah pedang terbang yang diluncurkan oleh kultifator tahap pemurnian Qi, pedang itu bisa mencapai Mu Yu dalam sekejap mata dan membalikkannya. Namun, setelah beberapa napas, pedang tajam itu masih mendekati Mu Yu, dan jarak di antara mereka secara bertahap memendek. Namun, tidak peduli seberapa pendeknya, itu selalu bertambah sedikit. Jarak yang kecil itu seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Pedang tajam Ling Zheng telah lama menusuk ke arah Mu Yu, tapi masih terbang. 15 menit berlalu, dan pedang Ling Zheng masih belum menembus Mu Yu. Ilmu pedang Mu sepertinya sangat buruk. Bibir Mu Yu membentuk senyuman mengejek. Pedang tajam itu sepertinya selalu mendekat padanya, tapi tidak pernah bisa mendekat. Itu jelas memperpendek jarak, tapi selalu lebih jauh. Mungkinkah ini begitu dekat, namun jauh terpisah? Zuge Xiao Sheng tiba-tiba menyadari dan menatap Mu Yu dengan kaget. Salah satu teknik susunan tertinggi dari Arai Heavenly Dao, begitu dekat, namun terpisah dari dunia, menyusutkan tanah menjadi satu inci, memperluas tanah menjadi sebuah dunia. Ini adalah teknik susunan tingkat yang sangat tinggi. Pemahaman seseorang tentang Arai Dao harus mencapai tingkat yang cukup tinggi. Dikatakan bahwa itu adalah salah satu dari sepuluh teknik susunan bawaan yang diciptakan oleh Arai Heavenly Dao. Bahkan Zuge Xiao Sheng belum mempelajarinya. Untuk mempelajari teknik susunan ini, seseorang perlu memahami hukum langit dan bumi. Untuk itu diperlukan seseorang untuk memahami Dao Surgawi yang halus. Hukum semacam ini mirip dengan cara menerobos kehampaan. Untuk itu diperlukan seseorang untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang jarak di antara mereka. Berjalan dalam kehampaan adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh mereka yang berada di atas tahap pemutusan roh. Berjalan dalam kehampaan lebih seperti tahap pemutusan roh di mana kecepatan seseorang melebihi batas tertentu dan menerobos belenggu ruang, muncul dari satu tempat ke tempat lain. Begitu dekat, namun dunia terpisah diperbesar jarak kecil tanpa batas. Itu seperti pantai yang tidak bisa dijangkau. Jaraknya hanya satu jari, tapi tidak bisa dijangkau. Muyu belum memahami hukum langit dan bumi, dia juga tidak memahami Dao Surgawi yang halus. Namun, kelebihannya adalah kemampuan deduksinya yang sangat kuat. Dia telah menyimpulkan pengaturan tangga surga misterius di Arai Hall. Ketika Arai Heavenly Dao memberikan semua teknik Arai kepadanya, dia menyimpulkan Arai Heavenly Dao begitu dekat, namun terpisah dari dunia. Arai Heavenly Dao sangat dekat, namun terpisah dari dunia adalah teknik Arai yang sangat kompleks. Dengan pemahaman Muyu saat ini tentang Arai Dao, dia tidak bisa menggunakannya di dunia yang luas dan tak terbatas seperti Arai Heavenly Dao. Namun, dia bisa mensimulasikan efek begitu dekat, namun dunia terpisah dalam radius 10 meter di sekelilingnya. Itu lebih seperti mengambil satu sendok dari seribu sendok air. Meskipun informasi ini tidak berarti, itu sudah cukup untuk meningkatkan teknik susunannya ke tingkat yang benar-benar baru. Kamu jenius macam apa? Mata Zuge Xiaosheng dipenuhi kekaguman yang tak ada habisnya. Dia tahu jalan kosong, tapi dia masih kurang memahami so close, yet words apart. Dia tidak bisa menyempurnakannya. Arai Heavenly Dao pernah mengajarkan Zuge Xiaosheng. Dia juga telah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Namun, dia masih belum bisa memahami esensinya. Siapa sangka Muyu bisa mempelajarinya hanya dalam waktu 20 hari? Muyu secara alami menghabiskan lebih dari 20 hari. Dia telah belajar selama satu tahun penuh di bawah ujung jari Arai Heavenly Dao. Teknik susunan Arai Heavenly Dao sama luasnya dengan gudang harta karun alam semesta. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Dia hanya memilih beberapa teknik susunan praktis untuk disimpulkan. Ada banyak teknik Arai yang tidak bisa dia gunakan karena dia tidak memiliki cukup kultivasi. Namun, di bawah bimbingan Arai Heavenly Dao, dia terus menyederhanakan teknik Arai ini. Meski tenaganya berkurang, ada efek yang tidak terduga. Teknik susunan apa ini? Mata Lingzeng menunjukkan sedikit kepanikan. Dia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pedang tajamnya jelas hendak menusuk Muyu. Namun, jaraknya masih sangat dekat. Hal ini membuatnya merasa sangat sedih. Bukan hanya dia, semua orang yang menonton pertandingan ini juga merasa tertekan. Mereka semua membayangkan keadaan Muyu yang menyedihkan, darahnya berceceran di mana-mana. Banyak dari mereka bahkan menahan nafas. Namun adegan ini sepertinya akan terjadi, namun nyatanya tidak terjadi. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka menjadi merah karena marah. Senior Arai Heavenly Dao pernah memberitahuku bahwa teknik jimat sekte jimatmu sebenarnya lahir dari teknik susunan. Kamu baru saja mengompres teknik susunan ke dalam selembar kertas jimat kecil. Namun, kamu tidak mengakuinya. Sebaliknya, kamu ingin membuat sesuatu yang baru dan bahkan ingin menelan Arai Heavenly Dao kita. Hari ini, saya akan mengajari Anda apa itu teknik Arai yang sebenarnya. Muyu masih berdiri di tempat yang sama. Namun, suaranya sepertinya melintasi ruang dan waktu. Seolah-olah dia sedang berbisik ke telinga Lingzeng. Hal ini membuat Lingzeng menoleh karena terkejut. Dia ingin melihat siapa yang berbicara di telinganya. Namun, tidak ada seorang pun. Suara Muyu bergema di telinga Lingzeng. Lingzeng tidak bisa menentukan posisi Muyu secara akurat. Ini merupakan fenomena yang sangat aneh. Sosok Muyu berada tepat di depan Lingzeng. Namun, Lingzeng tidak bisa merasakan aura apapun dari Muyu di depannya. Aura asli Muyu selalu tidak menentu. Itu terus berubah ke kiri dan ke kanan, membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan teknik susunan yang aneh. Berpura-pura menjadi misterius. Lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Lingzeng meraung. Ribuan kertas jimat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Mereka terbang di udara seperti layang-layang dan memenuhi seluruh arai marsial field dengan kertas jimat. Itu berantakan dan tidak teratur. Namun, tidak ada satupun kertas jimat yang saling bertabrakan. Setiap kertas jimat mengalir samar-samar dengan ki spiritual yang luar biasa. Mereka terhubung satu sama lain. Kemudian, sebuah pedang kecil tiba-tiba muncul dari masing-masing kertas jimat. Mereka berubah menjadi bayangan pedang yang memenuhi langit dan menusuk ke arah Muyu. Teknik jimat kelahiran Lingzeng, jimat pedang menari setan. Dengan kertas jimat sebagai panduan, ribuan pedang terbang disegel. Kemudian, dengan teknik jimat tertinggi, ribuan pedang terbang dikendalikan pada saat yang bersamaan. Itu seperti setan yang menari dengan liar. Ada keteraturan dalam kekacauan itu, tetapi juga tidak teratur. Ribuan pedang dilepaskan pada saat bersamaan. Itu tidak terkalahkan. Semua orang memandang ke langit yang penuh bayangan pedang di Aray Martial Field dengan terkejut dan dikejutkan oleh susunan pedang yang memenuhi langit. Sudah diketahui secara luas bahwa apakah itu teknik susunan atau teknik jimat. Susunan pedang dan jimat pedang adalah yang paling sulit. Dibutuhkan kekuatan spiritual yang sangat kuat untuk mengendalikan banyak pedang terbang pada saat yang bersamaan. Itu juga membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Tak satupun murid dari fraksi Aray yang mempelajari susunan pedang, dan hanya Lingzeng di fraksi jimat yang benar-benar menguasai teknik jimat pedang tertinggi. Jimat pedang Lingzeng telah mencapai titik kesempurnaan. Saya khawatir dia akan mampu masuk 50 besar daftar abadi tertinggi di masa depan. Chang Tian Cheng sedikit mengangguk. Dia memandang jimat pedang menari iblis Lingzeng dengan bangga. Pada saat yang sama, dia memandang Muyu seolah-olah sedang melihat orang mati. Dia tahu bahwa Muyu telah menyentuh ambang batas imminent skyline. Namun, jika dia ingin mengandalkan teknik susunan ini untuk melawan begitu banyak jimat pedang, itu hanyalah mimpi bodoh. Lingzeng telah mempelajari jimat pedang yang begitu kuat. Bukankah itu berarti Fengmu sudah hancur? Suge Xiao Sheng mengepalkan tangannya. Cakrawala segera Fengmu tidak dapat menangani begitu banyak jimat pedang di area sekecil itu. Dia siap mengambil tindakan kapan saja. Selama Muyu berada dalam situasi sulit, dia akan segera bergegas maju untuk menyelamatkan Muyu. Teknik jimat Lingzeng begitu kuat sehingga membayangi hati semua murid fraksi arai. Di bawah naungan ribuan bayangan pedang, bahkan Dewa Daluo tidak akan bisa melarikan diri. Semua orang bahkan membayangkan adegan tragis Muyu ditusuk oleh ribuan pedang dan berubah menjadi landak. Namun, Muyu hanya mengangkat alisnya sedikit dan menunjukkan senyuman aneh. Menggunakan teknik pedang di depanku. Para ahli melihat keterampilannya, sedangkan orang awam melihat kegembiraannya. Seseorang benar-benar menggunakan teknik pedang di depan murid pedang bayangan Chen Feng. 465 Teknik jimat sebesar itu bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan dengan formasi imminent skyline. Muyu tidak mampu menangani bayangan pedang yang menyerang dari segala arah pada saat yang sama, jadi dia dengan tegas menarik formasi skyline yang akan segera terjadi. Senyuman garang kembali muncul di wajah Lingzeng. Jimat pedang adalah kartu truf terbesarnya. Dikatakan bahwa ilmu pedang adalah keterampilan yang paling sulit untuk dikuasai di antara Master Arai dan Master Talisman. Namun, sebagai seorang jenius yang langka di Talisman Grandmaster, pemahaman Lingzeng tentang keterampilan jimat telah mencapai tingkat yang bahkan lebih rendah daripada Chang Tian Cheng. Dia bahkan berhasil menguasai jimat pedang menari iblis yang paling indah dengan bakatnya yang luar biasa. Tak seorang pun di generasi muda dari Talisman Grandmaster yang bisa menandinginya. Jimat pedang menari iblis tampaknya rumit dan tidak teratur, tetapi sebenarnya berisi segala macam teknik yang luar biasa. Itu bisa mengubah satu pedang menjadi 10 ribu pedang. Begitu banyak bayangan pedang yang bisa dikendalikan oleh pikirannya. Mengandalkan koneksi antara masing-masing jimat pedang, secara otomatis dapat meluncurkan serangan terkuat sesuai instruksinya. Jika dia tidak bertemu dengan murid Jian Ying Chen Feng, mungkin jimat pedang menari iblis ini memang tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Mu Yu dengan tenang menatap langit yang penuh bayangan pedang. Mereka sudah berada kurang dari satu kaki darinya. Tepat ketika semua orang mengira dia tidak akan bisa mengelak, Mu Yu bergerak. Dia mengambil langkah ke depan, dan formasi rune di sekelilingnya melonjak. Lalu, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Tidak ada yang tahu bagaimana dia menghilang, karena tidak mungkin bagi para penggarap di bawah tahap pemutusan roh untuk berjalan dalam kehampaan. Saat Mu Yu menghilang, pedang terbang yang mengunci aura Mu Yu semuanya meleset. Namun, tidak ada satupun pedang terbang yang bertabrakan satu sama lain. Sebaliknya, mereka dengan cerdik menghindari satu sama lain dan menemukan jimat pedang lain untuk dimasuki. Ling Zheng tidak terlihat terlalu terkejut karena dia sudah familiar dengan teknik arai-fraksi arai dari mata-matanya. Ada mantra yang cukup kuat yang disebut Formasi Konstelasi Biduk. Formasi Konstelasi Biduk dapat langsung memindahkan orang yang menggunakan formasi tersebut ke lokasi acak. Namun, karena lokasi ini acak, maka terdapat kekurangan yang sangat besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia bahkan bisa beralih ke jangkauan serangan lawan, sehingga lawan dapat mengambil kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Benar saja, sosok Mu Yu sudah muncul di sudut formasi medan perang. Ling Zheng sekali lagi mengunci aura Mu Yu. Banyak pedang terbang melompat keluar dari ribuan jimat pedang, tapi kali ini, hanya selusin pedang terbang yang menyerang posisi di mana Mu Yu berdiri. Pedang terbang lainnya secara langsung menutupi seluruh medan perang, menyelimuti setiap sudut lapangan dalam jangkauan serangan pedang terbang tersebut. Pedang terbang itu melompat keluar dan menghilang di antara jimat pedang sebelum melompat keluar lagi. Pedang terbang ini terjalin secara teratur di seluruh formasi bidang bela diri, menutupi setiap sudut tanpa meninggalkan satu celah pun. Formasi konstelasi biduk besar berteleportasi ke lokasi acak. Teknik formasimu hanya dapat digunakan di medan bela diri formasi. Kamu hanya dapat muncul di lokasi tertentu di medan bela diri formasi. Saat ini, seluruh medan bela diri formasi dilindungi oleh jimat pedangku. Tidak peduli bagaimana kamu menggunakan formasi konstelasi biduk besar untuk berteleportasi, kamu akan mati di bawah jimat pedangku. Ling Zheng mencibir sinis. Inilah kelemahan formasi konstelasi biduk. Itu bisa memungkinkan orang yang menggunakan teknik formasi untuk berteleportasi secara acak dalam jarak tertentu. Jika Muyu ingin memenangkan kompetisi jimat formasi ini, maka teknik formasinya hanya dapat digunakan di seluruh bidang bela diri formasi. Namun, Ling Zheng menggunakan jimat pedangnya untuk mengubah formasi martial field menjadi medan pembunuhannya sendiri. Tidak peduli di mana Muyu muncul secara acak, yang menyambutnya pasti adalah pedang terbang sedingin es. Lebih dari selusin pedang terbang menusuk ke arah Muyu. Pola formasi di tubuh Muyu melonjak sekali lagi, dan dia sudah menghilang. Perhatian Ling Zheng tertuju pada seluruh formasi martial field. Dia tahu bahwa Muyu pasti akan muncul di lokasi acak di medan bela diri formasi. Lokasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Muyu. Selama dia muncul lagi, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Ketika Zuge Xiaosheng melihat Muyu menggunakan formasi konstelasi biduk untuk menghindari seribu pedang menusuk hati, dia bahkan tidak punya waktu untuk menghela nafas lega ketika dia mengetahui rencana Ling Zheng. Dia harus mengakui bahwa pendekatan Ling Zheng sangat tepat. Dia sepenuhnya menahan formasi konstelasi biduk dari sekte formasi. Sekali lagi, dia mengkhawatirkan Muyu. Jika lokasi teleportasi Muyu berikutnya kebetulan dilewati oleh pedang terbang, maka Muyu pasti akan berada dalam bahaya. Semua orang menunggu penampilan Muyu selanjutnya. Semua orang tahu bahwa Muyu menggunakan formasi konstelasi biduk yang sangat misterius. Namun, formasi konstelasi biduk ini menghilang dan muncul hampir seketika. Tidak mungkin ia tinggal di tempat tertentu. Mereka juga tahu bahwa lokasi acak Muyu berikutnya telah ditutupi oleh pedang terbang Ling Zheng, dan tidak ada tempat baginya untuk melangkah. Namun, saat berikutnya, mata semua orang membelalak. Apakah menurutmu jimat pedang menari iblismu dapat menahan formasi konstelasi bidukku? Suara Muyu bercampur dengan olok-olok. Semua orang melihat bahwa Muyu sebenarnya muncul tepat di belakang Ling Zheng. Dia begitu dekat dengan Ling Zheng, dan dia menghadap punggung Ling Zheng. Di saat yang sama, pedang Muyu menusuk punggung Ling Zheng. Dentang. Reaksi Ling Zheng tidak lambat. Cahaya kemasan gelap muncul dari tubuhnya, yang memblokir momentum pedang Muyu dan menyelesaikan serangan pedang fatal Muyu. Kamu sangat beruntung. Anda kebetulan diteleportasi di belakang saya. Tidak hanya Ling Zheng, tapi semua orang sangat terkejut. Semua orang tahu bahwa meskipun formasi konstelasi biduk dapat berteleportasi dalam jarak tertentu, posisinya tidak dapat dikendalikan. Meskipun niat membunuh jimat pedang menari iblis Ling Zheng menutupi seluruh bidang seni bela diri formasi, ada celah di dekat tubuhnya. Dia tidak berpikir bahwa formasi konstelasi biduk besar Muyu akan muncul tepat di sampingnya. Kemungkinannya terlalu rendah, seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Ling Zheng berbalik dan segera mengerahkan sebagian kecil jimat pedang di barat laut formasi bidang seni bela diri untuk menutup celah di belakangnya. Di saat yang sama, Muyu menghilang lagi. Mari kita lihat betapa beruntungnya kamu kali ini. Ling Zheng menenangkan dirinya dan berpikir bahwa posisi teleportasi Muyu hanyalah keberuntungan, jadi dia kebetulan muncul di belakangnya. Dia menggunakan jimat pedang di barat laut bidang seni bela diri formasi untuk mengisi celah di belakangnya, yang berarti ada celah di sana, dan jimat pedang di tempat lain di bidang seni bela diri formasi perlu disesuaikan kembali. Bagaimanapun juga, jimat pedang ini saling berhubungan, dan memindahkan salah satunya akan mempengaruhi semuanya. Dia berpikir bahwa tidak peduli betapa beruntungnya Muyu, kali ini tidak mungkin dia muncul secara acak di celah di barat laut. Dia fokus ke tempat lain di bidang seni bela diri formasi, tetapi setelah menunggu lama, dia masih tidak melihat sosok Muyu. Saat dia merasa bingung, dia secara tidak sengaja melihat ke celah di barat laut, dan kemudian pupil matanya menyusut. Sosok Muyu tiba-tiba muncul di sana. Bagaimana ini mungkin? Ling Zheng terkejut. Bagaimana formasi konstelasi biduk bisa memindahkan Muyu ke sana? Bukan hanya dia, bahkan Zuge Xiao Sheng pun sangat terkejut. Meskipun formasi konstelasi biduk terkadang memberikan efek yang tidak terduga, karena posisinya yang terlalu acak, pada dasarnya tidak digunakan kecuali sebagai pilihan terakhir. Namun, Muyu telah berteleportasi ke celah Ling Zheng dua kali berturut-turut. Bukankah kemungkinannya terlalu rendah? Ini pasti keberuntungan. Ling Zheng mengertakan gigi dan kemudian mengendalikan semua pedang terbang untuk menyerang ke arah barat laut. Semua jimat pedang segera menyesuaikan posisi mereka, dan pada saat yang sama, celah muncul lagi di selatan bidang seni bela di reformasi. Saya tidak percaya Anda akan muncul di sana kali ini. Ling Zheng mendengus, tapi dia segera tertegun lagi karena sosok Muyu benar-benar muncul di selatan. Sekali atau dua kali bisa dianggap suatu kebetulan, tapi tiga kali jelas bukan suatu kebetulan. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa mengontrol posisi teleportasimu? Ling Zheng kaget sekaligus marah. Formasi konstelasi biduk memungkinkan orang untuk berteleportasi. Jika mereka menjauh pada saat kritis, mereka pasti bisa lolos dari kematian. Formasi ini sangat kuat, tapi juga membuatnya tidak terkendali. Semakin kuat formasinya, semakin jelas kekurangannya. Keacakan adalah kelemahan formasi konstelasi biduk. Seperti yang kamu katakan, aku beruntung. Muyu dengan tenang menatap Ling Zheng, yang sudah sedikit bingung. Jimat pedang menari iblisnya sangat kuat, meliputi seluruh bidang seni bela diri formasi. Formasi konstelasi biduk Muyu hanya dapat digunakan pada formasi konstelasi biduk besar. Ia tidak dapat meninggalkan batas ini, dan bahkan ketinggiannya pun terbatas. Tapi bagaimana formasi konstelasi biduk besarnya bisa dibandingkan dengan formasi konstelasi biduk besar biasa? Dia secara tidak sengaja menemukan bahwa dasfall footwork miliknya sangat cocok dengan formasi konstelasi biduk. Selain itu, dia bisa mengontrol di mana dia muncul selanjutnya sesuka hatinya. Sekarang, ketika dia mengeksekusi formasi konstelasi biduk besar, dia telah memperbaiki kekurangan teknik formasi ini dan mengeksekusinya dengan sempurna. Mustahil, betapapun beruntungnya kamu, kamu tidak bisa muncul begitu saja di celah jimat pedangku. Ling Zheng berkata dengan marah. Jimat pedangnya menutupi Muyu, tidak menyisakan ruang bagi Muyu untuk bergerak. Namun sama seperti formasi konstelasi biduk, jimat pedang menari iblis juga memiliki kekurangan. Setelah jimat diatur olehnya, seluruh rentang tidak dapat lagi disesuaikan. Hanya sebagian kecil yang bisa diubah, namun perubahan kecil akan menimbulkan celah di posisi lain. Itu seperti merobohkan tembok timur untuk memperbaiki tembok barat. Awalnya, celah ini selalu ada di belakangnya. Tetapi ketika Muyu memanfaatkan celah tersebut untuk pertama kalinya, dia mulai memobilisasi jimat pedang di posisi lain untuk mengisi celah ini. Artinya masih ada celah di tempat lain, tapi celah ini terlalu kecil. Dia tidak percaya bahwa Muyu bisa melakukan ini dengan formasi konstelasi biduk. Kenapa tidak mungkin? Saya sangat beruntung hari ini. Muyu tersenyum. Pedang terbang di sekelilingnya terbang ke sana kemari dari waktu ke waktu, tapi tempat dia berdiri selalu menghindari serangan pedang terbang. Lingzeng tidak pernah bisa membayangkan betapa dalamnya pencapaiannya dalam formasi. Jimat pedang Lingzeng sepertinya banyak sekali, tapi bagaimanapun juga, semuanya adalah mantra. Semua mantra memiliki pola tertentu. Muyu bisa menyimpulkan cara rumit dari arai Hall Ascending Heaven, jadi itu lebih dari cukup baginya untuk menyimpulkan jimat pedang Lingzeng. Kecuali Lingzeng bisa dengan sempurna menutupi celah pedang jimatnya, mustahil baginya untuk menyakiti Muyu. Lingzeng sangat marah. Setelah berulang kali memobilisasi pedang jimat, dia menemukan bahwa Muyu selalu dapat menemukan celah dalam mantra pedang jimat dan tidak terluka oleh seni jimatnya. Dia menduduki peringkat ke-67 dalam daftar dewa tertinggi. Awalnya, dia ingin membunuh Muyu dengan mudah dan menghancurkan harapan sekte formasi arai. Namun, sampai sekarang, dia belum menangkap sehelai rambut pun dari Muyu, yang merupakan penghinaan terhadap martabatnya. Dia berhenti dan berhenti mengubah posisi pedang jimat. Sebaliknya, dia menatap Muyu dengan dingin dan berkata, tidak peduli betapa beruntungnya kamu, apa yang dapat kamu lakukan? Apakah kamu akan bermain petak umpet denganku selama sisa hidupmu hari ini? Memang benar, Muyu berdiri di celah jimat pedang menari iblis. Dia tidak bisa menyerang Lingzeng, dan Lingzeng tidak bisa menyentuh Muyu. Keduanya seolah menemui jalan buntu dan berada dalam posisi pasif. Sebaliknya, Lingzeng memiliki lebih banyak inisiatif, tapi dia tidak bisa menyakiti Muyu. Muyu menggeliat dan berkata dengan malas, ternyata kamu tidak suka petak umpet. Kalau begitu mari kita bicara tentang ilmu pedang. Apa, Anda ingin berbicara tentang ilmu pedang dengan saya? Lingzeng mencibir. Jimat pedangnya adalah mantra paling kuat dari sekte jimat. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara tentang ilmu pedang di depannya. Jimat pedang menari iblis bukan hanya apa yang terlihat di bidang seni bela diri arai saat ini, tapi itu hanyalah salah satu perwujudannya. 466. Haha. Lingzeng tampak seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu. Dia menatap Muyu dengan mengejek dan berkata, beraninya kamu berbicara tentang ilmu pedang di depanku ketika kamu berada di periode jindan. Lingzeng masih belum merasakan budidaya periode keluar tubuh dari Muyu. Dia masih berpikir bahwa budidaya Muyu hanya di periode jindan. Dia berpikir bahwa keterampilan formasi Muyu sebagian besar didukung oleh ki spiritual yang kuat dari fondasi formasi bawaan, bukan budidaya Muyu sendiri. Selama ki spiritual yang terkandung dalam fondasi formasi bawaan cukup kuat, hal itu dapat membuat seseorang dengan bakat luar biasa tetapi tingkat kultivasi rendah tampil lebih baik dari biasanya. Selain itu, keterampilan formasi Muyu semuanya bersifat defensif dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Begitu dia mengambil inisiatif untuk menyerang, dia akan tahu betapa lemahnya dia di depan periode keluar tubuh. Tetapi meskipun dia terus menghindar, dia sangat kuat di mata orang biasa. Lagipula, tidak ada kultivator di periode jindan yang bisa bertahan begitu lama di depan master jimat periode keluar tubuh, apalagi dewa abadi yang berada di peringkat ke-67 dalam daftar abadi tertinggi. Semua orang mengira Muyu harus bangga dengan ini. Jimat pedang menari iblismu hanya mengandalkan kendali teknik jimat. Ini sama sekali bukan ilmu pedang asli. Pedang ini terlihat mencolok tetapi tidak memiliki substansi. Suara Muyu jatuh ke telinga semua orang tanpa disembunyikan. Apa? Apa aku salah dengar? Fengmu menganggap ilmu pedang Lingzeng mencolok tetapi tidak memiliki substansi. Meskipun aku tidak menyukai orang-orang dari talismen Grandmaster, ilmu pedang termasuk dalam teknik talismen dan keterampilan formasi teratas. Tak seorang pun di sekte formasi kami dapat sepenuhnya menguasai formasi pedang. Tampaknya Lingzeng adalah satu-satunya di talismen Grandmaster yang menguasai jimat pedang. Kata-kata Fengmu terlalu arogan. Itu belum tentu benar. Apakah kamu lupa? Dikatakan bahwa Patriar kita, formasi dao surgawi, telah menguasai formasi pedang yang luar biasa. Fengmu telah mempelajari keterampilan formasi dari Bapak Bangsa kita selama sebulan. Mungkin leluhur kita telah mengajarinya formasi pedang yang luar biasa. Berhentilah bercanda. Ini bahkan belum sebulan. Tidak peduli betapa berbakatnya Fengmu, apa yang bisa dia pelajari. Para murid dari fraksi Arai mulai berbisik di antara mereka sendiri. Mereka seharusnya berdiri di sisi Muyu, tetapi kata-kata Muyu membuat mereka merasa bias. Banyak orang mulai menunjuk ke arah Muyu. Chang Tian Cheng mencibir sambil menatap Zuge Xiaosheng dan berkata, Master Sekte Zuge, murid sekte Anda benar-benar berani mengutarakan omong kosong. Mungkinkah murid jeniusmu juga mengetahui formasi pedang yang lebih kuat? Zuge Xiaosheng juga merasa kata-kata Muyu terlalu arogan. Teknik pedang adalah teknik yang paling mulia dari semua teknik. Di masa lalu, bayangan pedang Chen Feng mengandalkan formasi pedang sembilan panduan pedang surgawi yang terkenal di dunia untuk mengalahkan lima raja roh Yu Meng, menetapkan status tertinggi teknik pedang dalam satu gerakan. Mengesampingkan segalanya, dia tahu bahwa bayangan pedang Chen Feng telah meninggalkan aura pedang yang sangat kuat di pavilion pedang langit fraksi Arai. Dia bahkan mengandalkan sembilan panduan pedang surgawi untuk mengalahkan Master Arai yang paling menonjol dalam sejarah fraksi Arai, Arai Tiandao. Namun, Arai Tiandao tidak pernah mengizinkan mereka mempelajari teknik pedang kecuali mereka dapat bertahan dalam ujian sembilan panduan pedang surgawi. Ketika Zuge Xiaosheng masih muda, dia juga ingin pergi ke Sky Sword Mount untuk mencobanya. Namun, dia juga dikalahkan oleh dewa pembunuh di hutan belantara kematian. Dia bahkan tidak bisa memahami sedikitpun aura dari sembilan panduan pedang surgawi, jadi dia sudah lama menyerah untuk menjelajahi formasi pedang. Meskipun dia tidak tahu seberapa banyak yang telah dipelajari Feng Mu dari Arai Tiandao, dia tidak bisa menunjukkan kelemahan saat ini. Dia menjawab dengan acu tak acu, Feng Mu tentu saja punya alasan untuk mengatakan ini. Kamu harus mengkhawatirkan bangsamu sendiri terlebih dahulu. Jangan biarkan Lingzengmu kalah dari Feng Mu dalam teknik pedang yang paling dia kuasai. Itu hanya lelucon. Apa? Apakah menurut Anda murid dari zaman Jin dan bisa menang di kompetisi final? Chang Tian Cheng mencibir tanpa ragu. Lingzeng baru saja menggunakan kurang dari satu tingkat teknik pedangnya. Feng Mu pasti mati hari ini. Chang Tian Cheng sangat percaya diri dengan kemampuan jimat Lingzeng. Sejujurnya, dia bahkan menyimpulkan bahwa jika Lingzeng memiliki kultifasinya saat ini, dia mungkin tidak bisa menandinginya dalam kompetisi keterampilan jimat. Bakat Lingzeng tidak ada duanya. Yang kurang darinya sekarang hanyalah kultifasinya. Zuge Xiao Cheng mendengus. Dia tahu bahwa Lingzeng telah membunuh Feng Mu. Namun, dia juga siap menyelamatkan Feng Mu kapan saja. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan rencana Lingzeng untuk membunuh seorang jenius berhasil. Lingzeng menatap Mu Yu dan berkata, kalau begitu aku secara pribadi akan mengajarimu apa teknik pedang sebenarnya hari ini. Jimat pedang yang memenuhi langit tiba-tiba dikumpulkan oleh Lingzeng seperti burung yang kembali ke sarangnya. Kemudian, aura Lingzeng menjadi sangat ganas. Dia tidak lagi berniat memainkan permainan kucing dan tikus. Dia siap menggunakan jimat pedang menari iblis yang asli. Sosok Lingzeng tiba-tiba menjadi ilusi. Kemudian, pola jimat di sekelilingnya mulai melonjak dan membungkus tubuhnya. Kemudian, Lingzeng yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tanah dan menutupi seluruh formasi bidang seni bela diri. Setiap sosok Lingzeng begitu solid sehingga sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Mereka memegang pedang terbang di tangan mereka dan menunjukkan ketajaman mereka. Jimat pedang menari iblis tidak hanya dapat membagi pedang menjadi banyak pedang, tetapi juga mengubah orang yang menggunakan keterampilan jimat menjadi banyak sosok. Saat ini, 200 sosok Lingzeng muncul di udara dari berbagai arah. Masing-masing tampak seperti orang sungguhan. Talismen shadow doppelganger adalah keterampilan jimat yang kuat. Itu bisa berubah menjadi banyak sosok diri sendiri. Aura setiap doppelganger sama dengan aslinya dan sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Keterampilan jimat ini dikombinasikan dengan jimat pedang menari setan dapat memaksimalkan kekuatan ilmu pedang dan memiliki tingkat kematian yang besar. Meskipun talismen shadow doppelganger bisa berubah menjadi banyak doppelganger, tidak semua doppelganger itu mandiri. Gerakan mereka sama dengan aslinya, jadi sulit untuk melakukan serangan yang efektif. Namun, setelah digabungkan dengan jimat pedang menari iblis, setiap doppelganger dapat secara mandiri merespons perubahan di sekitarnya dan memainkan ilmu pedang sepenuhnya. 200 sosok Lingzeng muncul di bidang seni bela diri formasi. Masing-masing dari mereka bergerak berbeda dan mengeluarkan momentum yang mengerikan, yang membuat banyak murid fraksi formasi gemetar ketakutan. Dengan keterampilan jimat yang begitu kuat, seolah-olah satu orang sedang berperang melawan ribuan pasukan dan kuda. Mereka yang tidak cukup kuat bahkan akan memilih menyerah secara langsung. Kali ini, sampai jumpa lagi. Lingzeng, yang paling dekat dengan Muyu, bergegas mendekat dengan niat membunuh. Banyak Lingzeng juga bergerak dari sudut yang berbeda dengan pedang mereka, siap memberikan pukulan fatal ketika Muyu muncul dengan formasi konstelasi biduk. Pada saat ini, jimat pedang menari iblis berbeda dari sebelumnya. Pedang terbang tidak perlu lagi berpindah di antara jimat pedang. Sebaliknya, mereka dikendalikan oleh si Doppelganger. Doppelganger bisa terbang sesuka hati dan melakukan serangan terbaik, menutupi kekurangannya dalam merampok piter untuk membayar Paul. Muyu, apakah kamu memerlukan bantuan dariku dan cacing tanah besar? Kita bisa mencoba formasi win-win Heartlinking yang baru ditemukan. Saya ingin menggunakan guntur misterius Xiaosuai untuk mengejutkannya. Saya pikir dia membutuhkan listrik. Xiaosuai menggosok telapak tangannya dan berkata, Tidak, aku bisa menghadapinya sendirian. Muyu tidak bergerak. Dia hanya menatap dingin ke arah Lingzeng yang sedang menikamnya dengan pedangnya. Kemudian, dia dengan lembut mengulurkan dua jarinya dan menangkap pedang Lingzeng tanpa gerakan apapun. Budidaya tahap keluar tubuhnya menyebar tanpa syarat dan memenuhi seluruh bidang seni bela di reformasi. Kamu adalah seorang kultifator tahap keluar tubuh. Lingzeng terkejut. Bukan hanya dia, tapi semua murid fraksi formasi tercengang. Mereka selalu berpikir bahwa meskipun murid jenius baru Feng Mutian memiliki bakat luar biasa, budidayanya tidak dapat mengimbangi yang lain. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Feng Mutian juga seorang kultifator tahap keluar tubuh. Bagaimana Feng Mutian bisa menjadi seorang kultifator tahap keluar tubuh? Bukankah dia berada di Saman Jindan? Ya Tuhan, Feng Mutian adalah seorang kultifator tahap keluar tubuh. Apa itu berarti? Ada harapan bagi fraksi formasi kita untuk memenangkan kompetisi ini. Para murid dari fraksi formasi bersorak ketika mereka melihat Mu Yu mengungkapkan kultifasi aslinya. Pada awalnya, mereka tidak memiliki harapan agar Mu Yu menang. Tapi sekarang Mu Yu mengungkapkan kultifasi aslinya, semua orang terkejut. Mereka segera menyadari bahwa kemungkinan besar Mu Yu akan memimpin fraksi formasi menuju kemenangan. Suge Xiao Sheng juga terkejut. Hal ini bahkan disembunyikan darinya. Mu Yu selalu menunjukkan kultifasinya selama periode Jin dan di depannya. Ini selalu menjadi penyesalan semua master formasi Xiantian. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Yu akan menyembunyikannya begitu dalam dan berhasil menipu semua orang. Suge Xiao Sheng memandang guru lu dan menyadari bahwa wajah guru lu juga dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Tuan lu biasanya paling dekat dengan Mu Yu, tapi dia tidak mengetahuinya. Tapi wajah Tuan lu tiba-tiba menjadi bersemangat. Feng Mutian selalu memberinya banyak kejutan yang tidak terduga. Tidak peduli mengapa Feng Mutian menyembunyikan budidayanya, itu tidak masalah baginya. Yang penting kompetisi ini bukan lagi pertarungan satu sisi. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda menyembunyikan kultifasi Anda, saya harap Anda dapat memenangkan kompetisi ini. Fraksi formasi masih perlu mengandalkan Anda. Jantung Suge Xiao Sheng juga berdebar kencang. Anak rendah hati ini selalu mengejutkan orang. Mu Yu memiliki budidaya tahap keluar tubuh. Mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan murid jenius paling kuat dari fraksi jimat, Ling Zheng. Mu Yu mengerahkan sedikit kekuatan dengan jari-jarinya dan terdengar suara, Bang, yang tajam. Pedang di tangan Ling Zheng telah dipatahkan olehnya. Dia menepukkan telapak tangannya ke depan dan memukul keras dada Ling Zheng, langsung merobek Ling Zheng di depannya menjadi beberapa bagian. Ling Zheng berubah menjadi rune dan menghilang. Saya hanya mempertahankan budidaya periode jindan, tetapi bukan berarti saya memiliki budidaya periode jindan. Mu Yu menatap dingin ke arah Ling Zheng yang tersisa dan melanjutkan, saya telah mendengar tentang jimat bayangan Doppelganger. Meskipun kuat, Doppelganger juga mendistribusikan kekuatan Anda. Anda telah menciptakan begitu banyak Doppelganger. Saya khawatir Anda hanya dapat menggunakan 40% dari kekuatan Anda. Bagaimana kamu bisa melawanku dengan 40% kekuatanmu? Bagus sekali. Kamu memang mengejutkanku. Setiap Ling Zheng berkata dengan tegas. Suara mereka seperti guntur teredam yang bergema di seluruh formasi Martial Field. Tapi 40% kekuatanku lebih dari cukup untuk menghadapimu. Apakah begitu? Pedang Doppelganger bayangan Mu Yu sudah muncul di tangannya. Baru sekarang dia benar-benar menyerang. Rune formasi misterius mulai melonjak dan menyelimuti seluruh tubuh Mu Yu. Kemudian, pedang bayangan Doppelganger di tangannya sedikit bergetar dan memancarkan cahaya dingin. Secara bertahap ia bergabung ke dalam kehampaan dan menghilang. Namun, Ling Zheng terkejut saat mengetahui bahwa dia sepertinya berada dalam domen pedang ki yang besar. Seolah-olah ada pedang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh formasi Martial Field yang menunjuk ke arahnya. Pedang dingin ki yang menggigit tersembunyi di sekitarnya. Ling Zheng merasa jika dia bergerak sedikit, jantungnya akan tertusuk ribuan pedang. 467. Aku akan mengajarimu cara menggunakan pedang, kata Mu Yu sambil tersenyum. Dia maju selangkah dan meraih Ling Zheng di sampingnya dengan tangan kosong. Huff, Kamu bahkan tidak memiliki pedang di tanganmu, dan kamu ingin mengajariku cara menggunakan pedang. Klon Ling Zheng yang dikunci oleh Mu Yu mencibir. Kemudian, pedang di tangannya bergerak lagi dan menusuk ke arah Mu Yu. Sosok Mu Yu bergerak dengan gesit. Kemudian, tangan kanannya menggenggam udara seolah-olah pedang ada di tangannya di ruang hampa yang luas. Namun di mata orang lain, tangan kanannya seperti meraih udara dan hendak berbenturan dengan pedang terbang Ling Zheng. Tapi tidak ada yang menyangka ketika tangan kanan Mu Yu bertabrakan dengan pedang terbang Ling Zheng, riak misterius akan muncul di ujung jarinya. Seolah-olah tangannya sedang menyentuh permukaan air yang tenang. Kemudian, pedang klon bayangan sepertinya ditarik keluar dari riak di udara dan muncul di tangannya. Energi pedang yang agung tiba-tiba meledak dan langsung menghancurkan Ling Zheng di depannya. Dengan pedang di hatiku, akan ada pedang di mana-mana di sekitarku. Teknik tubuh Mu Yu melayang seolah sedang berjalan-jalan. Setelah membunuh satu Ling Zheng, pedang klon bayangan di tangannya kembali menyatu ke dalam kehampaan seolah-olah telah kembali ke misinya dan menghilang. Selanjutnya, Mu Yu mengambil satu langkah ke depan, tiba di depan klon lain. Tangan kanannya tampak dengan santai menyapu udara, menyebabkan Rune bergetar lagi. Pedang bayangan ditarik keluar dari kehampaan sekali lagi, dan dalam sekejap mata, klon lainnya dihancurkan. Semua Ling Zheng menyerangnya, tapi dia selalu mengelak dengan kecepatan tetap. Setiap saat, dia tidak membawa pedang di tangannya. Hanya ketika dia membunuh klon, dia akan dengan mudah mengeluarkan pedang klon bayangan. Pedang klon bayangan hanya akan muncul kurang dari satu tarikan napas. Aduh! Sosok Mu Yu seperti lampu hijau. Tubuhnya seringan burung layang-layang, dan sosoknya sangat halus. Dia terbang bebas di formasi medan bela diri dan membunuh setiap klon Ling Zheng. Ling Zheng terlihat sangat kuat. Meskipun dia memiliki banyak pedang, dia tidak memiliki jurus pedang yang sebenarnya. Pedang Ling Zheng lebih seperti tebasan kasar. Di depan gerakan lincah dan ilmu pedang Mu Yu, itu bahkan tidak bisa bertahan lama. Semua orang melihat gerakan Mu Yu dengan ngeri. Gerakannya begitu bebas dan mudah, seperti daun yang berguguran tertiup angin, bergerak mengikuti angin, namun selalu tepat untuk membunuh dopel ganger Ling Zheng. Dalam sekejap mata, seperempat klon Ling Zheng hilang. Aku sudah mengatakan bahwa jimat pedangmu terlalu mencolok. Kamu belum pernah mempelajari teknik pedang apapun, jadi bagaimana kamu bisa melepaskan kekuatan jimat pedang itu? Mu Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pemahaman Ling Zheng tentang jimat pedang seperti menggunakan seni jimat untuk mengendalikan pedang terbang seseorang untuk membunuh orang. Itu hanya tebasan dan pemetikan sederhana, hanya mengandalkan kekuatan kasar dan momentum, ditambah jumlah orang yang banyak. Tidak ada niat pedang, atau gerakan pedang yang terampil. Setelah dipisahkan dari teknik jimat, pedangnya bukanlah apa-apa. Itu bahkan lebih buruk daripada seorang kultifator biasa. Jimat pedang semacam ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu pedang. Ilmu pedang yang sebenarnya mengacu pada kombinasi seni jimat dan gerakan pedang. Entah itu formasi pedang atau jimat pedang, pengguna pedang harus setidaknya mempelajari gerakan pedang yang kuat. Bahkan jika dia tidak menggunakan talismen art atau talismen art, pedang di tangannya masih bisa mengeluarkan kekuatan membunuh yang paling kuat. Pedang Ling Zheng sangat menyedihkan. Dia berpikir bahwa dia telah menguasai esensi jimat pedang menari iblis dengan menggunakan seni jimat yang kuat untuk mengendalikan ratusan pedang terbang. Dia tidak tahu bahwa jimat pedangnya hanyalah sepotong omong kosong. Itu hanya bisa mengeluarkan sedikit kekuatan mewah dengan dukungan kertas talismen Grandmaster. Dia masih puas menguasai jimat pedang seperti itu. Jimat pedang menari iblis yang sebenarnya perlu dikendalikan. Setiap pedang memiliki maksud pedang dan gerakan pedangnya sendiri. Begitu setiap pedang terbentuk secara independen, ia bisa mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Jika Ling Zheng melepaskan seni jimat dan bertarung dengan orang-orang dengan kultifasi yang sama, pedangnya bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari pendekar pedang biasa. Alasan mengapa sembilan panduan pedang surgawi begitu kuat adalah karena ia memiliki jurus pedangnya sendiri. Itu nyata dan disengaja serta memiliki keterampilan yang tak tertandingi. Sebelum Muyu datang ke sekte formasi, dia bisa mengalahkan banyak lawan hanya dengan jurus pedang sembilan panduan pedang surgawi tanpa bantuan sekte formasi. Sekarang, setelah dia menguasai formasi pedang, dia seperti ikan di air. Dia telah sepenuhnya melepaskan esensi sebenarnya dari sembilan panduan pedang surgawi. Kombinasi keduanya telah mencapai tahap di mana pedang lahir dari hati dan bisa digunakan di mana saja. Mustahil, bagaimana kamu bisa mempelajari ilmu pedang? Ling Zheng memandang Muyu dengan tidak percaya. Faktanya, Ling Zheng sudah lama mengetahui bahwa jimat pedang menari iblis miliknya kekurangan sesuatu. Sejauh ini, dia adalah satu-satunya di talismen Grandmaster yang bisa menemukan cara untuk mengendalikan dimen dancing swat talismen dan berhasil mengendalikan ratusan flying swords. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai seorang jenius yang langka dalam pedang tau oleh jimat Grandmaster yang bodoh. Chang Tian Cheng menghabiskan kertas jimat bawaan terbaik untuk digunakannya, berharap dia bisa membuat beberapa prestasi dalam pedang jimat dao. Memang benar, dia memenuhi harapan semua orang dan berhasil menjadi murid terbaik di talismen Grandmaster dengan bakatnya di talismen dao. Namun, seseorang dapat mengetahui apakah seorang ahli itu baik atau buruk begitu dia bergerak. Jimat pedang ini cukup konyol di depan Muyu. Hanya Muyu yang bisa tepat sasaran dan menunjukkan kelemahan jimat pedang Lingzeng. Bahkan jika Lingzeng mempelajari jurus pedang paling dasar dan mengintegrasikannya ke dalam jimat pedang, itu masih lebih kuat dari situasinya saat ini. Jika Lingzeng tidak mempelajari jurus pedang yang sebenarnya, mustahil baginya untuk melepaskan kekuatan jimat pedang. Kalian di talismen Grandmaster selalu berpikir bahwa kamu hebat, tetapi kamu telah mengabaikan fakta bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari kamu. Aku tahu formasi pedang karena aku tahu apa itu, tetapi kamu tidak. Sosok Muyu melintas lagi dan pedang pemecah bayangan bergerak maju-mundur. Dia telah menghancurkan setengah dari dopelganger Lingzeng di medan bela di reformasi. Wajah Lingzeng berkerut saat dia meraung, omong kosong, aku jenius nomor satu dari jimat Grandmaster. Hanya aku yang tahu cara menggunakan pedang. Kamu hanya menggertak. Saat dia berbicara, semua klonnya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kemudian, mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang menyapu Muyu. Lingzeng bingung dengan kata-kata Muyu. Ketika dia melihat bahwa Muyu bisa mengendalikan pedang terbang dengan begitu santai, dia tahu bahwa Muyu mengatakan yang sebenarnya. Dia memang kalah dengan Muyu. Namun, dia adalah jenius nomor satu dari talismen Grandmaster dan sangat arogan. Bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia lebih rendah daripada murid fraksi arai? Fraksi arai sudah ada di saku mereka. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang murid dari fraksi arai, bukankah itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia? Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya bersiul di udara saat mereka menebas ke arah Muyu. Tidak ada teknik untuk dibicarakan. Pedang ini tampak ke kanak-kanakan di depan Muyu. Mereka seperti bayi yang baru belajar berjalan dan ingin berlomba dengannya. Dia menganggapnya sangat lucu. Muyu menstabilkan sosoknya. Dia tidak menyerang lagi dan hanya berdiri di sana. Udara sepertinya membeku saat semua pedang hendak menembus tubuhnya. Pada saat ini, Muyu pindah. Setiap gerakannya menyebabkan runeformasi yang mendalam beriak. Saat runeformasi berfluktuasi, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari runeformasi. Setelah itu, ribuan pedang pemecah bayangan tiba-tiba meletus dengan dia sebagai pusatnya. Pedang pemecah bayangan yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan aura pemberani saat pedang itu tersebar ke segala arah dan menghancurkan semua jimat dopelganger yang menyerangnya. Bang! Tubuh Lingzeng terjatuh dengan keras ke tanah. Dia memuntahkan setegup darah dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengganan yang tidak bisa disembunyikan. Semua jimat dopelganger di udara telah dihancurkan oleh Muyu dalam satu gerakan. Itu dilakukan dengan bersih dan tanpa ragu-ragu. Lingzeng menatap kosong ke arah Muyu yang ada di udara. Dia sebenarnya telah dikalahkan. Dia telah dikalahkan oleh murid fraksi arai yang tidak dikenal. Ini merupakan penghinaan besar. Rasa terhina yang mendalam menyebabkan wajahnya memerah. Dia adalah jenius nomor satu dari fraksi jimat. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Lawannya pasti curang. Saya menolak menerima ini. Wajah Lingzeng berubah parah. Setelah itu, dia tiba-tiba mengeluarkan kertas jimat berwarna merah cerah. Kertas jimat ini tampak seperti berlumuran darah dan terlihat sangat jahat. Tanda di atasnya juga berbeda dari kertas jimat biasa. Saat kertas jimat ini ditarik keluar, bahkan Muyu merasakan formasi di sekelilingnya tiba-tiba mandek. Muyu sedikit mengernyit. Kertas jimat berwarna merah cerah di tangan Lingzeng memberinya rasa bahaya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa rune formasi yang dia buat ketika dia mengaktifkan teknik susunannya telah terganggu oleh kertas jimat ini. Perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah kertas jimat ini adalah musuh dari teknik susunannya. Ini sebenarnya menyebabkan teknik susunannya terasa canggung. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menggunakan teknik susunanmu. Wajah Lingzeng dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengeluarkan jejak esensi darahnya dan menggabungkannya ke dalam kertas jimat. Segera setelah itu, energi spiritual di tangannya melonjak. Kertas jimat itu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi titik cahaya merah terang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, Lingzeng berada di tengah-tengahnya dan menyelimuti Muyu. Teknik jimat macam apa ini? Muyu akhirnya merasakan ada sesuatu yang salah. Teknik susunan di sekelilingnya telah menghilang ke udara dan tidak dapat digunakan lagi. Pedang klon bayangan yang menyatu ke dalam kehampaan juga muncul dengan benturan dan dipegang di tangan Muyu. Haha, ini adalah jimat terlarang dari fraksi jimatku. Di area ini, semua teknik aray tidak efektif. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa terus berpuas diri. Lingzeng menyeka darah dari sudut mulutnya dan perlahan berdiri. Jimat terlarang fraksi jimat dibuat menggunakan batu jimat sebagai prototipe. Itu bisa membuat semua mantra menjadi tidak efektif dan biaya pembuatannya cukup tinggi. Teknik jimat semacam ini hanya bisa digunakan jika tidak ada pilihan dan keyakinan lain. Ini karena sekali digunakan, itu sama saja dengan menjebak kedua belah pihak di area ini. Tidak ada yang bisa keluar dan tidak ada orang di luar yang bisa masuk. Mereka hanya bisa pergi setelah energi spiritual jimat terlarang itu habis. Muyu mengukur tirai merah di sekelilingnya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya khawatir tidak hanya semua teknik susunan tidak efektif di sini, tetapi bahkan Anda tidak dapat menggunakan teknik jimat apapun, kan? Fraksi jimat dulunya memiliki dua harta karun. Salah satunya adalah aray hall, yang dikatakan mampu mengendalikan semua teknik aray dan teknik jimat di dunia. Yang lainnya adalah batu jimat, yang membuat semua teknik susunan dan teknik jimat menjadi tidak efektif. Itu adalah harta karun tertinggi yang digunakan untuk mematahkan teknik susunan dan teknik jimat. Jimat terlarang ini dibuat dengan meniru efek batu jimat. Itu bisa menciptakan ruang tertutup yang disebut domain seni terlarang. Dalam waktu 15 menit, semua teknik susunan dan teknik jimat di domain seni terlarang tidak akan efektif. Itu benar, kamu tidak bisa menggunakan teknik susunan dan aku tidak bisa menggunakan teknik jimat. Dengan cara ini, kita hanya bisa bersaing untuk melihat siapa yang budidayanya lebih tinggi, bukan? Ling Zheng tertawa dingin. Kemudian, aura alam luar tubuh surga ke-9 secara tidak sengaja menyelimuti seluruh domain seni terlarang. Jika master formasi dan master jimat dilarang menggunakan teknik formasi dan teknik jimat, maka jika mereka ingin berkompetisi, mereka hanya dapat mengandalkan harta sihir murni dan budidaya mendalam seperti penggarap biasa untuk menentukan pemenang. Ling Zheng memiliki budidaya alam luar tubuh surga ke-9. Dia 100% yakin bahwa dia tidak akan kalah dalam kompetisi ini. Setelah jimat terlarang digunakan, ekspresi suge Xiao Sheng akhirnya berubah. Dia sedikit marah. Jika Muyu dalam bahaya sekarang, dia masih bisa membantunya. Tapi sekarang, di domain seni terlarang, tidak mungkin dia bisa dekat dengannya. Master Sekte Suge, mohon jangan menjadi tidak sabar. Hidup dan mati dalam kompetisi jimat susunan bergantung pada takdir. Saat ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita campur tangan. Chang Tian Cheng terkekeh. Meskipun dia terkejut bahwa Muyu berada di alam keluar tubuh, aura Muyu jelas tidak sekuat Ling Zheng. Di domain seni terlarang, Ling Zheng memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa membunuh Muyu. Bajingan, suge Xiao Sheng mengepalkan tangannya. Hatinya ada di mulutnya. Dia tidak bisa melihat situasi di dalam domain seni terlarang. Jika Muyu dalam bahaya, dia tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Semua orang terhalang oleh tirai merah dan tidak dapat melihat situasi di dalam. Tentu saja, mereka tidak bisa melihat ekspresi wajah Muyu. Apakah kamu berencana untuk melawanku tanpa menggunakan teknik susunan dan teknik jimat? Muyu mengungkapkan senyum lucu. 468 Di dunia kultivasi, ada beberapa tipe kultivator yang menonjol dari yang lain. Salah satu tipenya adalah alkemis. Mereka dapat memurnikan pil yang menantang surga, tetapi kecakapan bertarung mereka paling rendah di antara para kultivator pada level yang sama. Mereka seperti kutubuku yang hanya tahu cara mengolah pil dan tidak tahu cara bertarung. Namun, karena mereka dapat memurnikan pil, hanya sedikit orang yang berani menentangnya. Dua tipe lainnya adalah Master Arai dan Master Talisman. Mereka adalah kebalikan dari sang alkemis. Kecakapan bertarung mereka adalah yang tertinggi di antara para kultivator pada level yang sama. Mereka bisa meletus dengan kekuatan besar dalam waktu singkat dan membunuh lawannya dalam sekejap. Meskipun Master Arai dan Master Talisman kuat, kelemahan mereka sangat jelas. Mereka terlalu mengandalkan Arai Master dan Talisman Master, sehingga mereka tidak bisa bertarung dalam waktu lama. Faktanya, banyak orang yang tidak ingin berkonflik dengan Master Arai dan Master Talisman. Pertarungan antar kultivator seringkali diputuskan dalam waktu singkat. Dalam proses bertarung dengan Master Arai dan Master Jimat, Anda bahkan mungkin tidak bisa menunggu Master Arai dan Master Jimat mereka menghabiskan ki spiritual mereka sebelum dibunuh. Alasan mengapa Master Arai dan Master Talisman sangat kuat adalah karena Master Arai dan Master Talisman mereka yang mendalam. Jika mereka dipisahkan dari Master Arai dan Master Talisman, mereka akan sama dengan alkemis. Mereka pada dasarnya tidak memiliki kecakapan bertarung karena kecakapan bertarung mereka sepenuhnya terkait dengan Master Arai dan Master Talisman. Ling Zheng menggunakan domain teknik terlarang untuk menjebak dirinya dan Mu Yu bersama-sama. Keduanya tidak bisa lagi menggunakan Arai Master dan Talisman Master. Cara ini seperti memotong lengan sendiri. Mereka hanya dapat bersaing seperti kultifator biasa untuk melihat energi spiritual siapa yang lebih kuat dan metode kultifasi siapa yang lebih mendalam. Ling Zheng memiliki budidaya tahap keluar tubuh lapisan surgawi ke-9, dan aura Mu Yu jelas lebih lemah daripada miliknya. Oleh karena itu, Ling Zheng memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat membunuh Mu Yu dengan mengandalkan keunggulan absolutnya dalam kultifasi. Jika itu adalah Arai Master yang lain, mungkin Ling Zheng benar-benar bisa membunuh lawannya dengan mengandalkan kultifasinya. Namun, dia salah besar. Domain teknik terlarang memungkinkan mereka memotong lengan mereka sendiri. Namun, Mu Yu memiliki tiga kepala dan enam lengan. Bahkan jika dia memotong dua lengannya, dia masih memiliki empat lengan. Jika Ling Zheng mengetahui identitas asli Mu Yu, dia tidak akan menggunakan jimat terlarang untuk bunuh diri ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Mu Yu tidak pernah menjadi orang yang sederhana. Saat dia bermain di Sekte Danding, dia tidak hanya mengandalkan fusi pil tidak lengkap untuk menekan semua jenius alkimia, dia juga dengan kuat meraih kemenangan dalam hal kekuatan tempur. Ketika dia mempelajari Arai Dao, dia memiliki bakat luar biasa dalam Arai Dao, tetapi ini tidak berarti bahwa dia telah kehilangan kehebatan bertarungnya sebelumnya. Tanpa menggunakan teknik Arai, dia masih bisa bermain dengan racun dan menggunakan teknik Pedang Sembilan Tarikan Pedang Langit yang paling primitif. Dalam satu tahun yang dia habiskan di air yang mengalir, budidayanya telah mencapai alam meninggalkan apertur lapisan surgawi ke-9. Saat ini, dia hanya menekan auranya dengan bantuan sutra debu. Tidak ada keraguan bahwa kecakapan bertarungnya jauh lebih kuat daripada Ling Zheng lapisan surgawi ke-9 dari alam bukaan meninggalkan. Saat itu, ketika dia baru saja melangkah ke lapisan pertama dari alam keluar tubuh, dia dengan kejam telah memberikan pelajaran kepada Iblis Badak, yang berada di lapisan ke-9 dari alam keluar tubuh. Di sisi lain, meskipun Ling Zheng berada di alam bukaan luar lapisan surgawi ke-9, tanpa teknik jimatnya, kecakapan bertarungnya mungkin bahkan lebih lemah daripada kultifator alam bukaan luar lapisan surgawi pertama. Ling Zheng mengira sebagai murid fraksi Arai, Mu Yu akan menjadi seperti dia, tidak mampu melakukan apapun selain teknik Arai. Jika hanya ada dua Master Arai dan Master Talisman di bidang teknik terlarang, memang benar bahwa orang dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi akan memiliki keuntungan. Namun, kesalahan Ling Zheng Chuo adalah dia seharusnya tidak memandang Mu Yu dengan pandangan sempitnya. Astaga, dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Suwai kecil berkata dengan heran. Mungkin papan peringkat abadi tertinggi yang memberinya kepercayaan diri. Mu Yu tidak bisa menahan tawa. Dia sangat kasihan pada Ling Zheng. Orang ini mengira dia bisa begitu sombong karena dia menduduki peringkat ke-67 di papan peringkat abadi tertinggi. Namun, peringkat awal papan peringkat abadi tertinggi sebenarnya dievaluasi oleh Istana Ketiga. Budidaya dan kekuatan dewa tertinggi di papan peringkat abadi tertinggi terus berubah. Tidak ada seorang pun yang akan tinggal di tempat yang sama. Banyak orang yang tidak terlalu kuat mungkin bertemu secara kebetulan dan memperoleh harta Dharma yang sangat kuat. Kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat satu tingkat lagi. Tidak ada yang bisa dibanggakan di awal pemeringkatan. Kamu akan mati. Kenapa kamu masih tertawa? Ling Zheng tidak menyukai senyum Mu Yu. Dia mengepalkan tangannya. Mengapa dia tertawa begitu bahagia ketika dia kehilangan kartu truf terhebatnya? Ya, Anda akan mati. Mengapa Anda tidak dapat melihat situasinya dengan jelas? Mu Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memandang Ling Zheng seolah sedang melihat orang mati. Orang-orang dari fraksi jimat selalu sombong dan menganggap remeh. Namun, Ling Zheng telah menembak dirinya sendiri dalam masalah ini. Kalau begitu aku ingin melihat siapa yang akan mati. Ling Zheng mencabut pedangnya dengan ganas. Dengan ketukan kakinya, dia menyerbu ke arah Mu Yu. Dia berada di cakrawala ke-9 dari alam keluar dari Apercher. Dia tidak berpikir bahwa dia perlu menggunakan terlalu banyak gerakan pedang untuk membunuh Mu Yu. Dia hanya perlu mengandalkan kekuatan absolutnya dan penindasan terhadap budidayanya untuk membunuh Mu Yu. Jimat terlarang sangat berharga. Itu sebenarnya adalah metode yang menyelamatkan nyawa. Tentu saja juga sangat terbatas. Itu hanya efektif melawan Array Masters dan Talisman Masters. Jimat terlarang ini secara khusus diberikan kepadanya oleh Chang Tian Cheng sebelum dia memasuki arena. Itu adalah perlindungan terakhir untuk memastikan bahwa dia bisa membunuh murid jenius dari fraksi Array. Wajah Ling Zheng menunjukkan sedikit kenikmatan membunuh. Dia sudah bisa membayangkan Mu Yu tertusuk pedangnya dan kemudian jatuh dengan enggan. Kultifasi lawannya tidak sedalam miliknya. Dia pasti akan mati di bawah pedangnya. Jadi bagaimana jika Anda sudah memahami SWAT Array? Kamu masih akan mati di tanganku. Namun, ketika dia melihat senyuman di wajah Mu Yu, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Mengapa? Kenapa bajingan ini tidak panik sama sekali? Mu Yu mengangkat pedang klon bayangannya. Dia tidak perlu menggunakan ilmu pedang yang mendalam. Saat bertarung dengan lawannya, pengalamannya jauh lebih kuat daripada pengalaman Ling Zheng. Ding! Pedang klon bayangan seperti mata air jernih, menerangi mata Ling Zheng. Dia hanya melihat kilatan lampu hijau. Ini juga merupakan cahaya pedang terakhir yang dilihatnya. Kemudian, dia merasakan sakit di tenggorokan dan napasnya terhenti. Dia ingin mengatakan sesuatu dengan marah, tetapi ketika dia membuka mulutnya, hanya darah yang muncrat. Dia tidak tahu kapan pedang di tangannya hancur. Mengapa ini terjadi? Mengapa seorang master formasi yang tingkat pengolahannya lebih rendah darinya mampu membunuhnya? Ling Zheng tidak mengerti. Namun, dia tidak akan pernah tahu jawabannya. Pedang Ki Mu Yu telah menyerang tubuhnya, langsung menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Kemudian, Mu Ling, yang bersembunyi di dalam pedang klon bayangan, muncul. Jiwa Ling Zheng terkoyak, dan seluruh vitalitasnya disuntikkan ke tubuh Mu Ling. Sebuah lubang kecil di tubuh Mu Ling berangsur-angsur pulih. Pembunuhan sekali pukul. Bang! Mata Ling Zheng membelalak. Dia mencengkeram tenggorokannya dan jatuh ke tanah. Mungkin jika dia tidak menggunakan jimat terlarang, dia mungkin tidak akan mati secepat itu. Setidaknya, jika Mu Yu ingin membunuhnya, dia pasti akan dihalangi oleh Chang Tian Cheng. Namun, dia menggunakan jimat terlarang, yang berarti pertempuran ini setara dengan bunuh diri. Cahaya putih menyala di tangan Ling Zheng. Itu adalah simbol dari keabadian ekstrim. Ketika seorang ekstrim imortal dikalahkan atau dibunuh oleh orang dengan peringkat lebih rendah, simbol ekstrim imortal akan ditukar. Namun, kali ini, cahaya putih baru saja muncul. Itu melintas dua kali di udara dan kemudian tiba-tiba meledak, berubah menjadi pola susunan dan menghilang di depan mata Mu Yu. Mu Yu sedikit terkejut melihat simbol ekstrim imortal tiba-tiba meledak dan menghilang. Dia kemudian melihat sekeliling dan segera memahami apa yang terjadi. Simbol ekstrim imortal adalah teknik susunan luar biasa yang digunakan oleh penjaga arai istana ketiga. Namun, tidak peduli seberapa kuat teknik susunannya, itu tidak efektif di domain jimat terlarang ini. Pada akhirnya, itu hancur. Itu sangat membantu saya. Mu Yu mengangguk sambil berpikir. Dia membunuh Ling Zheng, sehingga simbol keabadian ekstrim akan melekat padanya. Peringkat mereka akan dipertukarkan. Dengan cara ini, semua orang akan mengetahui keberadaan Mu Yu. Mereka juga akan tahu bahwa orang yang membunuh Ling Zheng adalah Mu Yu. Namun, simbol ekstrim imortal telah dihancurkan. Ini berarti peringkat di papan peringkat abadi ekstrim tidak akan berubah untuk saat ini. Selama sekte jimat tidak menyebarkan berita tersebut, tidak ada yang akan tahu bahwa dewa ekstrim ke-67 telah meninggal. Terlebih lagi, dia telah mati di tangan ekstrim imortal ke-80. Mu Yu melihat domain jimat terlarang di sekitarnya. Dia tidak bisa pergi. Saat ini, dia hanya bisa menunggu domain jimat terlarang ini menghilang secara otomatis setelah 15 menit. Istana ketiga sepertinya terletak di tanah para dewa. Semua istana dan bangunan bersinar dengan cahaya putih suci yang tiada taraf. Segala sesuatu di sini begitu serius sehingga tidak ada seorang pun yang berpikir untuk menghujat. Sosok yang bersinar dengan cahaya putih memandang ke arah tablet susunan hitam dan putih. Tiba-tiba, dia berseru pelan, aneh. Mengapa ada orang lain yang tidak menghasilkan kekuatan jiwa apapun setelah kematian? Ini kedua kalinya. Sosok yang diselimuti cahaya putih suci itu sangat bingung. Dia ingin melaporkan situasi ini kepada ketua istana, tetapi kemudian dia teringat bahwa ketua istana sepertinya sedang keluar untuk mengurus sesuatu. Aneh sekali. Haruskah kita pergi dan menyelidiki apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Lupakan saja, kita tunggu Tuan Istana kembali dulu. Sosok itu merenung sejenak. Tablet batu hitam putih masih mencatat kehidupan dan kematian orang-orang di istana ketiga. Orang-orang dari sekte jimat dan sekte jimat melihat ke domain jimat terlarang di medan bela diri formasi. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam dari luar. Namun, kedua belah pihak mempunyai perasaan yang berbeda. Orang-orang dari sekte jimat semuanya memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Menurut pendapat mereka, saat domain jimat terlarang digunakan, kemenangan sudah ditentukan. Teknik jimat terlarang dan teknik formasi tidak dapat digunakan dalam teknik jimat terlarang. Itu tergantung pada orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi untuk menang. Tingkat kultivasi Lingzeng berada di alam surga ke-9 di luar Apercher. Dia benar-benar menekan Feng Mu. Suge Xiaosheng sudah mengepalkan tangannya. Dia juga menyadari hal ini. Meskipun dia masih tidak mengerti mengapa Mu Yu berada di alam luar Apercher, faktanya tingkat kultivasi Mu Yu tidak setinggi Lingzeng. Begitu Mu Yu tidak bisa menggunakan teknik formasi, dia pasti akan dibunuh oleh Lingzeng. Pemimpin Sekte Zuge, mengapa kamu begitu cemas? Tidak bisakah kamu lebih percaya pada muridmu? Chang Tian Cheng melirik Suge Xiaosheng dan tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Hah! Suge Xiaosheng sudah panik. Jika Feng Mu dibunuh oleh Lingzeng di domain jimat terlarang, Sekte jimat akan hancur hari ini. Tidak mungkin baginya untuk menahan serangan dari Sekte jimat dan gerbang bintang pada saat yang bersamaan sendirian. Feng Mu adalah kunci untuk mengaktifkan istana formasi. Sama seperti Zuge Xiaosheng merasa kesal, gelombang kecil menyebar dari pusat domain jimat terlarang, menyebabkan seluruh formasi martial field sedikit bergetar. Kemudian, domain jimat terlarang secara bertahap menjadi kabur. Efek mantra-nya telah berakhir dan kekuatan mantra-nya mulai menghilang. Saat domain jimat terlarang berangsur-angsur menghilang, semua orang samar-samar bisa melihat dua sosok di dalamnya. Yang satu berdiri dengan tenang sementara yang lain sudah jatuh ke tanah, tidak bergerak. Zuge Xiaosheng tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke kepalanya. Rasa putus asa yang mendalam menyebar dari lubuk hatinya. Apakah Sekte jimat benar-benar akan selesai begitu saja? Zuge Xiaosheng menengada ke langit dan menghela nafas. Bukan hanya dia, seluruh murid Sekte jimat juga merasakan langit tiba-tiba menjadi gelap. Mereka tidak tahu bahwa Sekte jimat akan segera dihancurkan. Mereka hanya tahu bahwa seseorang akan memenangkan kompetisi jimat tahun ini untuk mereka, tetapi orang itu pada akhirnya masih tergeletak di tanah. Tirai merah belum memudar dan mereka masih tidak bisa melihat siapa yang berdiri di dalam. Namun, semua orang mempunyai pemikiran yang sama tentang siapa orang itu. Menurut pendapat mereka, orang yang tergeletak di tanah pastilah Feng Mu dari Sekte jimat. Hahaha, Chang Tian Cheng tertawa keras dan berkata dengan arogan, pemimpin Sekte Zuge, sepertinya sudah waktunya bagimu untuk mengembalikan istana formasi kepada kami. Semua orang dari Sekte jimat mengungkapkan senyuman kemenangan saat mereka bersiap menyambut murid jenius mereka, Ling Zheng, dan menikmati keputusasaan para murid Sekte jimat. 469. Seluruh tempat itu sunyi. Tawa Chang Tian Cheng tiba-tiba terhenti. Ekspresi arogan di wajahnya membeku. Udara di paru-parunya seperti tersedot hingga kering oleh sesuatu. Seolah-olah seseorang dengan kejam memukul jantungnya dengan tongkat. Napasnya benar-benar berhenti berdetak. Ekspresi arogan dari orang-orang yang tersisa dari Sekte jimat tiba-tiba berubah menjadi keterkejutan yang tak ada habisnya. Pikiran semua orang menjadi kosong saat mereka melihat Ling Zheng tak bernyawa yang tergeletak di tanah. Bukankah seharusnya Feng Mu dari Sekte Arai yang mati? Mengapa Ling Zheng yang tergeletak di tanah? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Ling Zheng menggunakan jimat ilusi untuk mengelabui Sekte Arai? Zhou Jinglin mau tidak mau bertanya. Sama seperti bagaimana Mu Cheng Hong menggunakan tabir asap untuk membunuh Mo Ziming, hal itu menyebabkan semua orang bingung tentang identitas mereka dan menciptakan kesenjangan psikologis antara kedua belah pihak. Zhou Jinglin bahkan berpikir bahwa Ling Zheng juga bersiap menggunakan jimat ilusi untuk mempermalukan Sekte Arai dengan kejam. Zhou Jinglin memandang Chang Tian Cheng dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, wajah Chang Tian Cheng dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat ke arah Ling Zheng yang terbaring di tanah. Hatinya sudah tenggelam. Chang Tian Cheng mengetahui situasi Ling Zheng dengan sangat baik. Dia secara pribadi telah mengajari Ling Zheng semua teknik jimatnya. Bagi jenius arogan dari Sekte jimat ini, dia tidak suka mempelajari teknik ilusi apapun karena dia menghormati kekuatan absolut. Dia tidak menyukai hal-hal yang palsu. Chang Tian Cheng tahu bahwa Ling Zheng tidak pernah mempelajari jimat ilusi apapun. Zuge Xiao Sheng, Tuan Lu, dan yang lainnya juga melihat ke arah Mu Yu. Hati mereka berantakan. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Zhou Jinglin. Bahkan murid-murid lain dari Sekte Arai tidak berani bersorak karena teknik ilusi Mu Yu telah menipu mereka semua. Feng Mu? Feng Mu? Apakah dia benar-benar menang? Tuan Lu menoleh untuk melihat Zuge Xiao Sheng dengan bingung. Zuge Xiao Sheng tidak percaya diri dan tidak berani mengambil kesimpulan begitu saja. Meskipun domain teknik terlarang bisa melarang semua teknik, jika jimat ilusi digunakan, jimat itu masih bisa berhasil dieksekusi saat domain teknik terlarang menghilang. Sekte Arai telah menang. Mu Yu memandang Chang Tian Cheng dan tersenyum. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan menendang mayat Ling Zheng ke arah Chang Tian Cheng seolah-olah dia sedang menendang karung pasir yang rusak. Mata Chang Tian Cheng sudah bisa mengeluarkan api saat dia menangkap mayat Ling Zheng. Fraksi Arai menang. Kata-kata Mu Yu seperti seberkas cahaya di kegelapan, membangunkan semua murid Fraksi Arai dari keheningan mematikan mereka. Semua orang melihat ekspresi pucat Chang Tian Cheng dan memastikan keaslian berita ini. Hati Zuge Xiao Sheng yang layu tiba-tiba dipenuhi dengan udara segar dan menyenangkan, seolah matahari telah kembali padanya. Senyuman yang sudah lama hilang muncul di wajah tuanya. Fraksi Arai telah menang. Kami mengalahkan Grandmaster Jimat. Hidup Feng Mu. Bagaikan batu yang menimbulkan ribuan riak, sorak-sorai terdengar dari segala arah seperti longsoran salju. Ya, Fraksi Arai telah menang. Selama 10 tahun terakhir, Fraksi Arai belum pernah memenangkan kompetisi Arai Talisman. Mereka selalu diinjak-injak oleh Fraksi Jimat. Fraksi formasi mereka selalu tidak mampu mengangkat kepala di depan Fraksi Jimat. Namun, Feng Mu yang memiliki bakat alam luar biasa telah muncul tahun ini. Dia terus-menerus menciptakan keajaiban dan melakukan tindakan tak terduga berkali-kali. Selain itu, dia bahkan secara langsung membunuh murid jenius terkuat dari Fraksi Jimat, Dewa Abadi ke-67, Lingzeng. Seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Semua orang merasa tidak percaya. Fraksi Talisman telah menekan Fraksi Arai selama bertahun-tahun. Saat mereka keluar dan bertemu dengan anggota Fraksi Jimat, mereka merasa malu. Sekarang, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala mereka di depan anggota Fraksi Jimat. Tunggu. Feng Mu telah mengalahkan Lingzeng. Bukankah itu berarti Fraksi Arai memiliki Dewa Tertinggi kedua? Seorang murid dari Fraksi Arai tiba-tiba berteriak. Semua orang menyadari. Kompetisi Arai Talisman tahun ini agak berdarah. Namun, Fraksi Jimat telah membayar harga yang sangat menyakitkan. Mereka secara langsung kehilangan dua Dewa Tertinggi, Mo Ziming dan Lingzeng. Ini merupakan pukulan besar bagi masa depan Fraksi Jimat. Feng Mu, Feng Mu, Feng Mu, Feng Mu. Semua orang berteriak sekuat tenaga. Mereka tidak sabar untuk segera bergegas dan melemparkan Feng Mu ke udara. Sebenarnya, Fraksi Talisman tidak mungkin kalah dalam kompetisi Arai Talisman hari ini. Mereka mengirim Luo Fei Long, Ji Wen Kai, dan beberapa mata-mata lainnya. Mereka bahkan mengirim Mu Cheng Hong, orang yang paling menyembunyikan dirinya. Selama semuanya berjalan sesuai rencana, Fraksi Jimat akan bisa mengolok-olok Fraksi Arai sambil mengejek mereka. Kemudian, mereka dengan kejam mengalahkan Fraksi Arai. Namun, mereka terlalu sombong. Mereka begitu arogan sehingga mereka dengan sengaja memilih untuk menyerah dan membiarkan Fraksi Arai menang. Menurut pendapat mereka, bahkan tanpa putaran ini, Fraksi Arai tidak akan mampu membalikkan keadaan jika ada Mu Cheng Hong. Namun, mereka salah perhitungan. Mu Cheng Hong adalah orang yang saleh. Dia tidak ingin melihat Fraksi yang telah dia pelihara dengan susah payah dihancurkan. Dia dibesarkan di Fraksi Arai. Meskipun dia dikirim oleh Fraksi Jimat, teknik susunan yang dia pelajari tidak ada hubungannya dengan Fraksi Jimat. Pada akhirnya, Mu Cheng Hong memilih untuk mengkhianati Fraksi Jimat dan menjadi murid sejati Fraksi Arai. Namun, bahkan ketika Mu Cheng Hong mengkhianati mereka, Fraksi Jimat tidak panik. Mereka masih memiliki murid conate terkuat mereka, yang merupakan dewa abadi ke-67, Ling Zheng. Selama mereka memenangkan putaran terakhir, kompetisi Arai Talisman tahun ini akan tetap ada di tangan mereka. Mereka mengira Ling Zheng pasti akan mengalahkan Feng Mu dari Fraksi Arai dan menghancurkan harapan Fraksi Arai. Namun, mereka tidak pernah menyangka Feng Mu menyembunyikan kekuatannya selama ini. Pada akhirnya, dia bahkan membunuh Ling Zheng. Fraksi Jimat telah membayar harga atas kesombongan mereka. Itu adalah contoh lengkap tentang apa artinya menderita kerugian ganda. Nak, beraninya kamu membunuh Ling Zheng. Mati. Chang Tian Cheng tidak mampu menahan amarahnya. Dalam sekejap, tanda menakutkan berubah menjadi panah darah dan ditembakkan ke arah Muyu. Namun, Suge Xiao Sheng telah lama mewaspadainya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Muyu. Rune melonjak dan menghancurkan panah darah secara langsung. Master Lu juga bergegas mendekat dan menarik Muyu menjauh dari Arai Martial Field. Dia takut dia akan terluka. Feng Mu, kamu harus hati-hati. Ikuti aku baik-baik. Tuan Lu masih terlihat gelisah. Namun, dia masih tersenyum dan melindungi Muyu dengan kuat di sisinya. Dia tidak memberi kesempatan pada Fraksi Jimat untuk membunuh Muyu. Master Arai terhubung lainnya dari Fraksi Arai juga melindungi Muyu di tengah dan memelototi Chang Tian Cheng. Chang Tian Cheng, apakah kamu putus asa sekarang? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memberi kami Batu Jimat Arai jika kami kalah dalam kompetisi? Mengapa kamu menarik kembali kata-katamu? Suge Xiao Sheng berkata dengan dingin. Semua murid Fraksi Arai mulai mengaum dan memarahi murid Fraksi Jimat di lapangan. Chang Tian Cheng sebenarnya menyerang Muyu tanpa mempedulikan citranya. Hal ini sudah menimbulkan kemarahan masa. Huff, menarik kembali kata-kataku. Bahkan jika saya memberi Anda Arai Talisman Stone, apakah Anda mampu membelinya? Chang Tian Cheng sangat marah. Kematian Muyu Ming tidak membuatnya semarah ini. Namun, Ling Zheng berbeda. Dia telah sepenuhnya membina Ling Zheng sebagai master sekte berikutnya. Sebagian besar sumber daya Fraksi Jimat juga telah dicurahkan ke Ling Zheng. Namun, bintang masa depan dari Fraksi Jimat telah mati di tangan para murid Fraksi Arai hari ini. Ini hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya. Itu tergantung apakah kamu laki-laki atau tidak dan apakah kamu berani menepati janjimu. Pakaian Suge Xiao Cheng berkibar meski tidak ada angin. Aura yang kaya dan agung menyebar dari tubuhnya. Tanda putih di sekujur tubuhnya mulai melonjak. Auranya tidak lebih lemah dari aura Chang Tian Cheng. Wajah Chang Tian Cheng sangat muram. Lalu, dia tertawa karena marah. Suge Xiao Cheng, aku khawatir kamu tidak tahu bahwa Fraksi Araimu telah mencapai titik kehancuran hari ini, kan? Bahkan jika aku memberimu batu Jimat Arai, kamu akan tetap dengan patu berlutut di kakiku dan mengembalikannya kepadaku. Chang Tian Cheng mengeluarkan batu Jimat Arai. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menyuntikannya ke dalam arai talismen Stoney. Kemudian, batu Jimat Arai tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya yang membuat hati semua murid Fraksi Arai berdebar-debar. Sinar cahaya ini melesat ke langit dan meledak di langit di atas Arai Marsial Field. Batas Arai di bidang bela diri Arai tidak dapat menahan kekuatan batu Jimat Arai sama sekali. Itu langsung dihancurkan oleh kekuatan Arai Talismen Stoney. Kemudian, dasar dari Arai Marsial Field mulai perlahan terbuka. Kerikil mulai berjatuhan ke aliran gunung. Arai Talismen Stoney adalah musuh dari semua mantra. Itu bisa menghancurkan semua teknik Arai dan teknik Jimat di dunia. Suge Xiao Cheng sudah terbang kembali dari Arai Marsial Field. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Fraksi Talismen ingin berkomplot melawan fondasi Fraksi Arai. Dia sudah menyiapkan tindakan balasan. Suge Xiao Cheng berkata dengan tegas, Chang Tian Cheng, jika kamu ingin memusnahkan Fraksi Araiku, kita harus melihat apakah kamu mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Wajah Chang Tian Cheng sudah berubah. Arai Talismen Stoney di tangannya bersinar lagi. Sinar cahaya hitam pekat keluar dan berubah menjadi kata, bunuh, yang menusuk tulang di langit di atas Fraksi Arai. Kata, bunuh, itu seperti pengumuman Dewa Kematian. Susunan ilusi di atas Fraksi Arai langsung retak seperti porselen. Fragmen pola susunan terus berjatuhan dan menghilang. Kemudian, aura suram dan dingin menyebar ke luar Fraksi Arai. Kata, bunuh, pada batu Jimat Arai adalah sinyal untuk memusnahkan Fraksi Arai. Rasanya seperti sebuah gunung runtuh di luar Fraksi Arai. Ledakan yang memekakan telinga terdengar, dan suara pertempuran terdengar dari jauh. Suge Xiao Cheng, seluruh Fraksi Araimu telah dikelilingi oleh orang-orangku. Kamu bisa berlutut dan memohon belas kasihan hari ini dan menyerahkan Aula Arai, atau aku akan membunuh semua murid Fraksi Araimu dan merebut Aula Arai sendiri. Tentukan pilihanmu. Chang Tian Cheng berbicara dengan keras. Orang-orangmu, Anda benar-benar berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Jika Anda tidak mendapat bantuan dari Starget, apakah menurut Anda Fraksi Jimat Anda dapat menggulingkan kami? Bermimpilah. Bahkan jika Fraksi Arai kami telah menurun, kami tidak akan mengibaskan ekor kami dan memohon belas kasihan dari Starget. Anda telah merendahkan diri sendiri dan menjadi antek mereka. Sungguh menyedihkan. Suge Xiao Cheng berbicara. Chang Tian Cheng tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku hanya mengikuti arus. Belum lagi kami hanya memanfaatkan satu sama lain dengan Starget. Setelah saya mengambil kembali Arai Hall dan memperkuat Fraksi Talismen kekejayaannya, Fraksi Talismen saya akan mengubah namanya menjadi Fraksi Talismen. Ini selalu menjadi ambisi Chang Tian Cheng. Dia ingin menyerang Fraksi Arai, menaklukkan Arai Hall, dan merebut semua sumber daya dari Fraksi Arai sebelum menggunakannya dalam Fraksi Jimatnya. Selama Arai Hall ada di tangannya, Fraksi Jimat pasti akan menjadi Fraksi Jimat. Di masa lalu, Fraksi Talismen mampu memandang rendah seluruh lapisan ketiga benua dan duduk sejajar dengan delapan vaksi karena memiliki Arai Talismen Stoney dan Arai Hall. Ia bahkan mampu dengan tegas menekan delapan vaksi. Jika bukan karena konflik internal yang menyebabkan pemisahan Fraksi Jimat dan pemisahan Batu Jimat Arai dan Aula Arai, lapisan ketiga benua ini akan memiliki sembilan vaksi, bukan delapan. Huff. Saya khawatir Anda tidak akan cukup beruntung untuk menjadi ketua Fraksi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjadi seseorang yang sejajar dengan ketua Fraksi Gerbang Bintang hanya karena kamu mengandalkan Gerbang Bintang? Kamu terlalu naif. Bahkan jika kamu merebut Arai Hall, kamu hanya akan menjadi boneka Starget. Suge Xiao Sheng mencibir. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah aku membunuhmu dan mendapatkan Arai Hall, semuanya secara alami akan menjadi jelas. Chang Tian Cheng mengamati delapan gunung di sekitar Arai Martial Field. Pada saat ini, delapan gunung dipenuhi oleh murid-murid Fraksi Arai yang kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Biarkan pembantaian Fraksi Araimu dimulai dengan murid-murid ini. Chang Tian Cheng dengan giat mengangkat Batu Jimat Arai di tangannya. Kemudian, Arai Talisman Stone sekali lagi memancarkan delapan lampu hitam destruktif yang melesat ke arah delapan gunung. Delapan lampu hitam ini sangat mendominasi dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Ini karena tidak bisa diblokir oleh teknik Arai atau Jimat apapun. Tidak peduli seberapa kuatnya Suge Xiao Sheng, dia tetaplah seorang master formasi. Tidak mungkin dia bisa memblokir serangan Batu Jimat Arai. Namun, Suge Xiao Sheng tidak panik sama sekali. Seolah-olah dia tidak peduli dengan kehidupan para murid Fraksi Arai di delapan gunung. 470 Ledakan Cahaya hitam bertabrakan dengan delapan gunung yang mengelilingi arai Marshall Field. Niat membunuh yang tajam menyebar ke segala arah dan langsung menghancurkan delapan gunung. Tapi yang mengejutkan Chang Tian Cheng sekali lagi adalah meskipun delapan gunung hancur, tidak ada murid dari Fraksi Arai yang berteriak. Semua murid Fraksi Arai menghilang dalam sekejap. Satu-satunya yang tersisa di gunung itu hanyalah batu-batu besar yang terlempar dan pepohonan yang ditebang menjadi dua. Para murid dari Fraksi Arai yang awalnya bersorak di gunung tampaknya telah bersiap untuk ini dan menghilang secara misterius. Mereka menghilang begitu saja ke udara tanpa peringatan apapun. Chang Tian Cheng melihat pola susunan yang terkoyak oleh batu rune di delapan gunung. Wajahnya berubah muram lagi, proyeksi teknik arai. Zuge Xiao Sheng menatap Chang Tian Cheng dan berkata, apakah menurutmu rencanamu sempurna? Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak tahu bahwa Luo Fei Long, Ji Wen Kai dan yang lainnya adalah mata-mata? Ini adalah ide Muyu. Dia telah menggunakan Sol Arai untuk mengendalikan semua mata-mata. Selain mata-mata yang tidak dapat dikendalikan, mata-mata lainnya sama sekali tidak menyadari masalah ini. Dan baru kemarin, semua murid Fraksi Arai menerima perintah Zuge Xiao Sheng dan diam-diam menyelinap ke dalam ola Arai. Para murid dari Fraksi Arai yang menyaksikan Arai Martial Field semuanya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh teknik Arai. Itu juga merupakan proyeksi. Teknik susunan ini disebut teknik susunan Fata Morgana. Itu bisa memproyeksikan gambar semua murid di Arai Hall ke pegunungan yang mengelilingi Arai Martial Field. Reaksi para murid Fraksi Arai terhadap situasi di medan bela diri Arai semuanya nyata. Mereka memang sedang menonton kompetisi jimat susunan ini. Namun, mereka semua menonton dari Arai Hall. Alasan mengapa Arai Hall begitu kuat adalah karena ia dapat mengontrol semua teknik Arai dan teknik jimat di dunia. Itu juga bisa mengatur teknik susunan dan teknik jimat apapun. Ini termasuk susunan spasial yang cukup cemerlang. Itu mirip dengan susunan lengan langit dan bumi paling sederhana yang dapat diatur oleh setiap penggarap. Namun, susunan lengan langit dan bumi tidak dapat menyembunyikan makhluk hidup. Namun, susunan spasial dari Arai Hall dapat memungkinkan ribuan orang masuk dan hidup selama sebulan tanpa masalah. Hal ini dilakukan dengan sangat rahasia. Orang-orang dari Fraksi Jimat menaruh perhatian mereka pada 19 Master Arai terhubung dari Fraksi Arai. Siapa yang peduli jika murid-murid Fraksi Arai di delapan gunung itu asli atau palsu? Apakah kamu tidak mendapat kabar ini dari Ludei? Chang Tian Cheng bertanya pada Zhou Jinglin dengan suara rendah. Zhou Jinglin menggelengkan kepalanya dan berkata, Ludei hanya memberitahuku bahwa Fraksi Arai telah menyiapkan beberapa rencana serangan balik. Proyeksi teknik Arai ini tidak penting, jadi dia tidak memberitahuku. Chang Tian Cheng mengalihkan pandangannya kembali ke Suge Xiao Sheng dan berkata, Bagus sekali. Namun meski begitu, kamu tidak bisa menghindari kehancuran Fraksi Araimu. Saat dia berbicara, sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya melesat dari jauh dan mendarat di samping Chang Tian Cheng. Masing-masing dari orang-orang ini setidaknya berada di tahap keluar tubuh, dan lebih dari 40 dari mereka sebenarnya adalah Master Jimat Bawaan Roh Terputus. Anggota Sekte Jimat semuanya telah dimobilisasi untuk pertempuran ini. Jumlah Master Jimat Bawaan di Sekte Jimat selalu lebih banyak daripada Sekte Formasi. Setelah mereka semua muncul, Aura mengesankan yang mereka ungkapkan sangat ganas dan sombong, dan itu menyebabkan 19 Master Formasi Bawaan dari Sekte Formasi merasakan mulut mereka menjadi kering. Jika mereka benar-benar ingin melawan kekuatan dengan kekuatan, akan sangat sulit bagi Fraksi Arai untuk menahan serangan lebih dari 40 teknik Jimat Conate dari Talismen Grandmaster. Jika bukan karena Sekte Jimat takut akan keberadaan Ola Arai dan Dao Surgawi Arai, mereka pasti sudah bergerak bertahun-tahun yang lalu daripada menunggu sampai sekarang. Orang-orang dari Sekte Jimat baru mengetahui dari Gerbang Bintang beberapa bulan yang lalu bahwa Arai Surgawi Dao tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Gerbang Bintang mengetahuinya, setelah penyelidikan berulang kali oleh mata-mata dari Fraksi Arai, mereka akhirnya menemukan beberapa kelainan pada Arai Heavenly Dao. Karena itu, mereka mempercayai saran Gerbang Bintang dan bersiap menyerang Fraksi Arai. Arai Hall adalah fondasi dari Fraksi Arai. Setelah Ola Arai diaktifkan sepenuhnya, Sekte Jimat tidak akan mampu menjatuhkan Fraksi Arai bahkan jika mereka menggunakan kekuatan seluruh Sekte. Mereka bahkan mungkin harus membayar harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengendalikan Master Lu untuk menyerang Arai Hall dari dalam. Membunuh mereka. Chang Tian Cheng meraung dengan marah. Semua Master Jimat bawaan di belakangnya mulai menyerang Master Formasi dari Fraksi Arai. Teknik Jimat yang tak terhitung jumlahnya meluap dan jatuh dari langit. Tidak mau kalah, Master Formasi dari Fraksi Arai juga meluncurkan teknik Arai mereka sendiri untuk menghadapi serangan tersebut. Tabrakan teknik susunan dan teknik Jimat menyebabkan percikan api yang dahsyat beterbangan di udara. Masing-masing dari mereka menggunakan teknik yang paling mereka kuasai. Tak satu pun dari mereka menunjukkan belas kasihan. Pola susunan yang kuat dan pola Jimat terjalin di udara, menyebabkan udara di seluruh medan bela diri Arai menjadi sangat panas. Energi spiritual yang dahsyat melonjak ke segala arah, langsung menghancurkan delapan gunung yang mengjulang tinggi di sisi Arai Marsial Field. Lebih dari empat puluh Master Jimat bawaan melawan sembilan belas Master Arai bawaan. Fraksi Arai berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah. Hampir setiap Master Arai bawaan harus berurusan dengan dua Master Jimat bawaan. Pada saat ini, dua Master Jimat bawaan tahap jiwa terputus langsung menyerang Muyu. Bagi mereka, Muyu harus mati. Muyu melihat kedua Master Jimat bawaan tahap jiwa terputus yang agresif dan merasa sedikit khawatir. Dia hanya berada di tahap keluar tubuh lapisan surgawi ke sembilan, jadi akan sulit baginya untuk menolak kedua Master Jimat bawaan ini. Dua tangan berpola Jimat abu-abu mendatangi Muyu dari segala arah. Pola susunan di bawah kaki Muyu berkedip, dan dia menghilang dan berteleportasi jauh. Namun, Master Jimat bawaan tahap jiwa terputus tidak lebih lambat darinya. Dalam sekejap mata, dua tangan besar muncul lagi di atas kepala Muyu. Ruang Pembalikan Spiritual Sedui Pola susunan biru tiba-tiba membungkus Muyu dan menariknya kembali, melepaskan diri dari dua tangan besar yang diubah oleh pola Jimat. Sosok Tuan Lu berdiri di depan Muyu. Arai delapan trigram tiba-tiba muncul di bawah kaki Tuan Lu. Tiba-tiba, cahaya cemerlang muncul dari tanah dan menyelimuti kedua Master Jimat bawaan. Ruang Pembalikan Spiritual Sedui adalah teknik formasi Sian Tian yang sangat kuat dari Master Lu. Bisa membuat orang yang terjebak dalam formasinya tidak bisa merasakan aliran energi spiritual di sekitarnya, bahkan menekan aliran energi spiritual di tubuh pihak lain. Tadi malam, Situ Yang Tian ditundukan oleh teknik susunan Master Lu karena kecerobohannya. Tanpa bantuan, teknik susunan yang kuat ini hanya bisa menjebak dua Master Jimat bawaan dan tidak bisa melukai mereka. Jika Master Lu ingin mempertahankan teknik susunan ini, akan mudah bagi Master Jimat bawaan lainnya untuk menyerangnya secara diam-diam. Bayangan cepat ular guntur. Sinar cahaya biru keluar dari tangan Muyu, dan guntur serta kilat yang dahsyat berubah menjadi serangkaian bayangan berbentuk ular. Itu ditembakkan dan langsung menyerbu ke arah pemadam roh milik Master Lu, dan bergegas menuju dua Master Jimat siantian. Kedua Master Jimat bawaan ditekan oleh teknik susunan Master Lu dan tidak bisa menahan sama sekali. Dalam sekejap, mereka terkena ular guntur Muyu yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat menyerang tubuh mereka. Tubuh kedua Master Jimat bawaan ditutupi dengan guntur dan kilat yang menakutkan. Dalam sekejap mata, mereka hangus hitam. Namun, keduanya adalah penggarap tahap jiwa terputus. Kematian Muyu tidak cukup untuk membunuh mereka. Itu hanya membuat mereka pusing sesaat. Tapi momen ini saja sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. Saat pedang pemecah bayangan bersinar dengan cahaya biru, kepala dan tubuh kedua Master Jimat siantian segera dipisahkan dari tubuh mereka. Dengan mata terbuka lebar, mereka dengan enggan mengeluarkan raungan terakhir, dan kemudian kepala dan tubuh mereka jatuh ke aliran gunung. Dalam sekejap mata, kedua Master Jimat bawaan telah mati. Pedang muling milik Muyu sepertinya memiliki sesuatu yang lebih penting, tapi dia tidak peduli karena membunuh orang dari talismen Grandmaster tidak akan membuatnya merasa bersalah. Kerja bagus. Tuan Lu memuji Muyu sambil tersenyum. Tuan Lu, saya merasa kita berdua tak terkalahkan bersama-sama. Muyu tersenyum. Dia masih sangat mempercayai guru Lu. Saya sangat tersentuh. Sosok suram Zhou Jinglin muncul di depan Tuan Lu dan Muyu. Wajah Tuan Lu menunjukkan ekspresi marah. Terakhir kali dia hampir dibunuh oleh Zhou Jinglin di formasi mayat Yin masih teringat jelas di benaknya. Dia tidak menatap mata Zhou Jinglin. Sebaliknya, dia berbisik kepada Muyu, Fengu, cepat bawa Mu Chenghong, Song Qingyu dan yang lainnya pergi dari sini. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan Zhou Jinglin secara pribadi. Muyu ragu-ragu sejenak dan menatap dingin ke arah Zhou Jinglin. Formasi di bawah kakinya melonjak dan formasi konstelasi biduk membawanya pergi dari sini dan menuju ke arah Mu Chenghong dan yang lainnya. Mu Chenghong dan Song Qingyu sama-sama terluka parah. Sekarang hanya Chengzuo yang merawat mereka. Chengzuo membawa mereka berdua ke dalam kehancuran dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Fluktuasi mengerikan yang disebabkan oleh pertarungan antara Master Jimat Bawaan dan Master Arai Bawaan di udara bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Chengzuo. Tuan Lu sangat marah dan akhirnya memandang Zhou Jinglin. Tangannya bersinar dengan guntur biru dan formasi kilat, dan desisan ular guntur bergema di sekitarnya. Zhou Jinglin, ini saatnya kita menyelesaikan ini. Apakah kamu ingin menyelesaikan ini denganku? Mata Zhou Jinglin bersinar dengan cahaya aneh, tetapi sudut mulutnya menunjukkan senyuman aneh. Jantung Tuan Lu berdetak kencang. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Suge Xiao Sheng dan Chang Tian Cheng bertarung sengit. Mereka masing-masing adalah pemimpin fraksi Arai dan fraksi Jimat. Mereka mewakili kekuatan terkuat dari kedua vaksi dan juga merupakan puncak dari teknik talismen dan teknik Arai. Mantra mereka telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan hampir mustahil bagi siapapun untuk mengganggu pertarungan mereka. Pola Jimat menutupi Chang Tian Cheng, dan kertas Jimat di langit terlihat samar-samar, berkedip dengan cahaya merah yang aneh. Daerah sekitarnya sepertinya dilapisi dengan lapisan pakaian merah, yang mempesona dan menakutkan. Semua kertas Jimat mulai beriak di depannya, dan riak itu perlahan-lahan berubah menjadi pusaran. Kemudian, aura menakjubkan tiba-tiba datang dari pusaran tersebut. Kemudian, lebih dari seratus binatang iblis yang menakutkan bergegas keluar dari pusaran dan terus menangis di udara. Semua binatang iblis ini adalah binatang iblis yang hidup. Tingkat budidaya terendah adalah peringkat lima, yang setara dengan kekuatan tahap keluar tubuh. Kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis peringkat enam, yang disegel secara paksa di kertas Jimat oleh teknik Jimat Chang Tian Cheng yang kuat. Sekarang mereka tiba-tiba terbuka segelnya dan bergabung dalam pertempuran, aura tirani mereka sudah cukup untuk menyapu semuanya. Setelah binatang iblis itu dibuka segelnya, mereka melihat master arai dari fraksi arai. Seperti harimau dan serigala yang melihat ternak, mereka bergegas menuju semua arai master dengan pola formasi merah melayang di sekujur tubuh mereka. Namun, mereka tidak dapat mengganggu arai master lainnya karena jaring formasi putih membentuk sangkar persegi, menjebak Chang Tian Cheng dan binatang iblisnya di dalam. Pola formasi putih muncul di tangan suge Xiao Cheng, dan jaring formasi juga menyelimuti dirinya di dalam. Aura agung menekan semua binatang iblis. Chang Tian Cheng meledakan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran tercetak di jaring formasi putih. Namun, setiap garis terukir dari jaring formasi itu beriak dengan gesit, dan semua cetakan telapak tangan berpola jimat Chang Tian Cheng lenyap. Teknik jimat Chang Tian Cheng tidak dapat mematahkan teknik arai suge Xiao Cheng. Chang Tian Cheng berhenti menyerang jaring formasi dan menatap suge Xiao Cheng dengan dingin. Dia tersenyum kejam dan berkata, seekor binatang buas yang terperangkap sedang bertarung. Karena kamu tidak sabar untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Suge Xiao Cheng menginjak pola arai 8 trigram berwarna putih. Dia tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana, perkasa dan bermartabat. Sebagai master sekte dari fraksi arai, pemahaman suge Xiao Cheng tentang arai dao adalah yang kedua setelah arai heavenly dao di dunia budidaya. Dia bahkan melampaui Deadwood, Evergreen, dan Xie Bulau. Meskipun Deadwood, Evergreen, dan Xie Bulau ahli dalam arai dao, mereka biasanya tidak menonjolkan diri. Namun, sebagai ketua sekte dari fraksi arai, suge Xiao Cheng tidak bisa bersikap rendah hati. Tentu saja, dia tidak perlu bersikap rendah hati karena arai daonya telah mencapai puncak. Chang Tian Cheng, aku akan membuatmu membayar hari ini. Suge Xiao Cheng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa Chang Tian Cheng memiliki batu jimat yang dapat mematahkan semua mantra. Namun, batu jimat itu sama dengan istana arai. Itu adalah harta karun yang hanya bisa dikendalikan oleh orang-orang yang sangat berbakat. Pencapaian Chang Tian Cheng dalam arai dao tidak bisa dibandingkan dengan suge Xiao Cheng, dan tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya mengendalikan batu jimat. selamat menikmati.